Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Selamat bergabung, Bapak, Ibu, peserta webinar pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, Bapak, Ibu, semua. Semoga masih dalam keadaan sehat, walafiat, dan masih tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Perkenalkan, nama saya Arief Yagifari, selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini selama 2 jam ke depan. Sebelumnya, dalam rangka memperingati hari UMKM Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2021, Smash Co. Indonesia mengadakan rangkaian program webinar seris dari tanggal 2 Agustus sampai 11 Agustus nanti, yang terbagi menjadi 2 seris, yaitu seris Food and Beverage dan seris Digital. Dan sekarang sudah memasuki sesi yang ke-7, dengan membawakan topik-topik yang menarik, serta narasumber-narasumber yang juga tidak kalah ciamik. Oke, pada webinar kali ini, kita akan membahas seputar apa sih itu Google Ads, dan bagaimana cara G2 memanfaatkan platform digital tersebut, khususnya untuk pelaku usaha jika ingin mempromosikan atau mengiklankan produk Bapak-Ibu sekalian. Oke, kali ini sudah bergabung bersama kita, Mas Benny Ho, selaku narasumber pada hari ini. Apa kabar, Mas Benny? Halo. Halo, Mas Ben. Baik-baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih kembali, semoga masih dalam keadaan sehat ya, Mas. Amin, amin. Masih sehat dan selalu sehat. Amin. Oke, izin saya ingin membacakan sedikit background Mas Benny. Mohon dikoreksi ya, Mas, apabila ada salah penyebutan. Beliau merupakan tamatan dari Universitas Bina Nusantara, dengan mengambil studi, manajemen, dan sistem informasi. Beliau merupakan pendiri dari UltimateAdsFormula.com, platform pembelajaran untuk belajar mengenai Google Ads. Beliau juga merupakan seorang digital marketer dan praktisi bisnis online berpengalaman sejak 2011, dan telah berhasil menjual banyak banget produk dengan menggunakan strategi pemasaran online. Dan beliau juga pendiri dari Netpreneur.id, sebuah platform pembelajaran untuk membangun online bisnis yang berkelanjutan, yaitu From Zero to Hero. Oke, untuk teman-teman, kalau sudah siap, boleh diambil notes-nya atau buku catatannya, disimak dan dicatat poin-poin yang penting apa saja. Kalau ingin mengajukan pertanyaan, boleh ketik di kolom chat di bawah. Nanti kita akan membahas pada saat sesi pertanyaan. Dan apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh juga bisa klik raise hand, dan jangan lupa juga nyalain videonya on cam, supaya kita lebih interaktif nanti. Karena pada hari ini akan dibagikan dua souvenir kepada dua orang yang beruntung. Nanti penilaiannya itu kita kasih ke Mas Beni nanti. Yang boleh. Siap-siap. Oke, untuk mempersingkat waktunya, kami persilakan Pak Beni untuk memulai papanannya. Oke, terima kasih. Saya set up dulu sebentar. Oke, udah kelihatan ya Pak Beni? Oke, udah kelihatan Mas papanannya. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, dan terima kasih juga buat Smesko yang udah ngundang saya untuk ngisi webinar kali ini ya. jujur sih saya cukup senang sekali lihat rangkaian serisnya Smesko ini, karena sepertinya baru kali ini sih ngeliat ada rangkaian seris yang begitu mensupport UMKM sih. Good job sih, saya senang sekali. Sebelumnya di awal, saya ingin info dulu ke teman-teman buat yang sedang nonton webinar. Ini ada beberapa info untuk memberikan kelancaran ya buat teman-teman supaya lebih lancar saat mengikuti webinar kali ini. Nah, yang pertama adalah penting untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan kualitas audio dan video terbaik. Pastikan koneksinya itu kencang, internnya kencang, kalau bisa stabilnya dan stabil ya, kalau bisa di minimal 5 Mbps. Tapi kalau nggak bisa, teman-teman bisa dengan menutup tab-tab browser. Kalau teman-teman bukannya lewat browser ya ini ya. Bisa tutup tab browser atau aplikasi lain yang memakan bandwidth. Lalu apabila pakai wifi sharing yang di rumah gitu, bisa minta tolong orang rumah untuk stop browsing dulu atau stop streaming dulu ya. Nah, apabila buat teman-teman yang pakai browser ini bisa dilakukan apabila nantinya ada gangguan, mungkin bisa coba browsernya direfresh di kontrol R ya, kalau di PC ya atau laptop ya direfresh. Kalau bisa, bisa coba juga dengan menggunakan browser lain. Jadi contoh kalau tadinya pakai Chrome, dicoba ubah pakai Firefox. Atau ganti koneksi internet yang lebih cepat dan stabil. Dan selama audio masih bisa terdengar, teman-teman bisa coba ikuti saja sampai selesai. Nanti akan ada replay rekaman yang bisa ditonton kembali. Benar ya, Mas Rifki ya? Betul, Mas. Nanti ada siaran ulang ya nanti di tablet. Pastikan teman-teman itu mendapatkan hasil maksimal ya dari webinar ini. Caranya, seperti yang tadi Mas Rifki sampaikan, keluarkan catatannya, buku catatannya, catat poin-poin penting yang nanti teman-teman dapatkan. Lalu fokus dalam mengikuti webinar ya. Kalau misalnya itu jangan ada chatting, browsing, medsos, atau hal-hal mengganggu lainnya. Kemudian silent. Silent semua notifikasi yang terang-tering di sebelah itu di-silent semua supaya tercipta suasana yang tenang dan mendukung. Jadi berikan diri Anda sendiri kesempatan untuk belajar dan menerima materi webinar yang sangat berharga ini. Nah, selama webinar ini berlangsung, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan juga. Dan teman-teman bisa respon lewat kolom chat. Dan di akhir nanti ada Q&A, seperti biasa. Webinar ini sebenarnya saya buat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya kirimkan ke member-member saya lewat email tentang tantangan dan kesulitan terbesar yang mereka hadapi. Dan responnya luar biasa. Yang ngirim email itu bisa sampai 2.100an lebih. Dan sudah saya baca satu persatu. Jadi sebelumnya untuk memastikan bahwa saya bisa deliver yang the best di webinar ini buat teman-teman. Nah, dari pertanyaan itu, akhirnya saya mendapat beberapa jawaban yang saya rangkum tentang tantangan dan kesulitan mereka. Dan rangkumannya yang pertama adalah mereka itu ada yang sudah punya produk dan mau dijual, tapi kesulitan untuk kenalin produknya itu dan menjakau lebih banyak calon pembeli yang tertarget. Di sini saya sebut dengan audiens yang tertarget. Lalu mereka juga ada kendala tentang sudah jualan, sudah coba iklan di sosmed, kayak di Facebook atau Instagram, lalu mereka merasakan biaya yang makin mahal. Terus kemudian iklan belakangan sering ditolak, terus apalagi yang paling krusial adalah akunnya itu di-disable, ditutup. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain kayak gini nggak nih? Boleh, kalau ngerasain juga ya silahkan tinggalkan, masukkan di kolom chat. Nah, selain itu mereka sudah ada juga yang sudah tahu tentang Google Ads dan ingin belajar cara beriklan yang efektif. Jadi mereka sudah coba sendiri dan mungkin kurang berhasil di sana. Dan ada juga yang terakhir adalah sudah pakai Google Ads, tapi ngerasa harga kliknya itu makin mahal. Semakin ke sini itu semakin mahal, terus kompetisinya itu semakin tinggi, termasuk juga ketemu iklan, bersaing sama iklan-iklan dari marketplace ya. Jadi penjualannya itu jadi menurun. Nah, ini adalah rangkuman-rangkuman dari jawaban, jawaban dari pertanyaan yang saya lempar ke member-member saya ya. Sebelumnya saya mau jelaskan kembali, mau perkenalkan diri kembali. Jadi seperti yang tadi Mas Rifki sudah infokan bahwa saya adalah seorang digital marketer dan seorang online business practitioner. Jadi sejak tahun 2011 dan cukup banyak produk yang saya jual dan semuanya menggunakan pemasaran secara online. Saat ini saya sudah memiliki beberapa perusahaan dengan lebih dari 10 brand lokal. dan fokusnya adalah sekarang beriklan atau mendatangkan pembeli dengan menggunakan Facebook dan Google Ads sebagai platform pemasaran di TC. Di TC itu maksudnya direct to consumer ya. Jadi saya sebagai pemilik brand, saya langsung direct ke consumer tanpa distributor, tanpa agen. Model kayak gitu. dengan total biaya beriklan yang cukup banyak sehingga saat ini. Nah awalnya saya dulu itu start dari affiliate marketing sebenarnya. Jadi waktu saya masuk ke dunia online, itu saya belajar jualan produknya itu menggunakan cara afiliasi sebenarnya. Jadi dulu itu ada Amazon namanya. Bukan dulu sih, sampai sekarang juga ada Amazon. Jadi saya jualin produk-produk Amazon, produk-produk fisik ya. Artinya adalah saya, produk-produk yang ada di Amazon itu saya jual kembali ke market di US. Dan saya mendapatkan komisi dari sana. Jadi market saya pada saat awal itu adalah di US, bukan di lokal sebenarnya. Lalu ada Clickbank. Clickbank itu kebanyakan ada produk digital. Jadi saya jualan produk digital juga. Lalu selain itu ada share sale, ada komisi jangsen. Terus saya masuk ke CPN Network. CPN Network itu lebih ke arah kayak ada, contohnya begini, ada yang perusahaan yang punya aplikasi gitu, minta tolong di marketingin, nanti dia akan bayar per install sekian dolar gitu. Atau sekian sen gitu ya. Nah itu biasanya menggunakan CPN Network. Di situ ada banyak ya, saya sempat bergabung di Clickboot, ada di Peerfly, Mundo, Above All Offers, ada Never Blue. Mungkin ini asing banget ya kedengerannya ya. Tapi mereka ini ada. Mereka ini ada di luar lagi, dan sistem bisnisnya juga, flow bisnisnya juga rigid. Nah setelah pengalaman-pengalaman itu, akhirnya saya sekitar di tahun 2013 itu masuk di toko online. Akhirnya saya masuk ke market lokal dengan membuka, coba membuka toko online. Nah di sana saya start dengan menggunakan free traffic, SEO ya, engine optimization, karena waktu saya menjual produk di Amazon, saat itu saya juga full menggunakan free traffic, yaitu mengoptimasi kata kunci di Google supaya muncul di halaman satu dan peringkat atas. Nah setelah menggunakan free traffic, saya expand juga menggunakan pet traffic. Pet traffic ini saya menggunakan Google Search Network. Nah maksudnya gimana, pet traffic ini adalah saya beriklan di Google, dan saya membayar per klik. Setiap klik yang, jadi kayak iklan saya muncul, diklik orang, nah saya bayar klik itu ke Google. Itu yang namanya pet traffic ya, jadi artinya mendatangkan calon pembeli dengan membayar ke traffic source, seperti Google Search Network contohnya. Nah dari saat itu berjalan cukup bagus, dan akhirnya berkembang ke sosial media. Dan saya mulai membuat, saya mulai di free traffic juga di sosial media dengan kontes ya, lakukan kontes, bikin konten-konten yang bisa viral gitu ya. Setelah itu, karena jujur, menggunakan free traffic itu menurut saya itu cukup lama, akhirnya saya tambahkan juga dengan pet traffic, menggunakan Facebook Ads. Itu berjalan cukup lama, beberapa tahun. Jadi saat ini berjalan, saya sudah menggunakan Google Ads dan Facebook Ads, walaupun Google Ads-nya baru, Google Search Network ya. Pada saat berjalan ini, saya mendapati kekurangan, sebenarnya kekurangan di medsos. khususnya Facebook Ads. Yang pertama, Pak, di era itu, target audiensnya itu kurang akurat. Walaupun sekarang sudah lebih akurat, tapi saya masih merasa, dibandingkan dengan Google Ads, akurasinya itu tetap kurang sih. Google itu akurasinya memang benar-benar tinggi. Akurasi dalam arti, kita mau orang contoh yang suka baju bola doang. Kalau kita pakai Facebook, itu masih bisa nyasar kemana-mana. Tapi kalau kita pakai Google, itu lebih akurat. Jadi lebih tertarget di sana. Kekurangan berikutnya adalah, saya mendapati performa iklannya sebenarnya tidak stabil. Jadi sering sekali naik turun, sekarang bagus, biasanya jelek, terus kita harus iklannya itu juga terlalu cepat jadi jenuh. Jadi kalau di Facebook, saya dengan budget yang cukup besar, itu biasanya rata-rata di sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, itu iklan sudah jenuh. Kita harus ubah. Itu kelemahannya. Kekurangan di medsos. Kemudian, yang menjengkelkannya itu adalah, iklan yang berjalan itu bisa tiba-tiba ditolak. Karena ada negatif feedback, dan lain-lainnya. Ada sistemnya error, itu bisa seperti itu terjadi. Dan seringkali akun iklan itu dinonaktifkan, atau di-disable tanpa diberitahu pelanggaran apa yang dilakukan. Dan ini mungkin teman-teman sudah yang beriklan di Facebook, saya yakin sudah sering banget kerasain ini. Lalu solusinya apa? Jujur untuk saat ini memang saya merasa solusi terbaik itu tetap ada di Google Ads sebenarnya. Google Ads Network. Karena mereka lebih transparan, mereka lebih open ya. Kalau kita ada pelanggaran, mereka info pelanggarnya kenapa. Dan itu bisa kita perbaiki. Lebih enak lah, targeting lebih akurat, dan lain-lain. Saya ada beberapa lampiran. Yang pertama, ini lampiran saya pada saat. Pada saat itu saya menggunakan Google Display dengan durasi 2 bulan. Dan saya beriklan itu, iklan saya itu tanyang sebanyak 59 juta. Artinya iklan saya tampil 59 juta kali. Dengan total klik 439 ribu. Artinya orang yang datang ke situs saya, melihat produk saya, mengklik iklan saya, dan masuk ke situs saya, itu ada 439 ribu dalam 2 bulan. Dengan total biaya 79 juta. Dan di mana pada saat ini terjadi, itu kos saya 79 juta. Tapi dalam 2 bulan itu, profit yang didapatkan perusahaan sebesar 754 juta. Dan itu menurut saya worth it banget. Mungkin kalau teman-teman lihat angkanya gede, sebenarnya enggak. Kalau dibandingkan dengan profit yang didapat. Dan biasanya enggak. Kita pada saat beriklan itu enggak akan langsung ke budget yang segini besar. Enggak. Startnya itu murah. Startnya kecil. Apalagi kalau di Google Search, itu sehari paling startnya 100 ribu. Enggak sampai sebesar ini. Biasanya kalau dengan angka yang sebesar ini, itu artinya memang sudah ketemu winning edge-nya, ketemu winning angle-nya, dan itu kita sudah scale up. Artinya kita sudah naikkan budget terus sampai maksimal. Ini lampiran berikutnya. Ini durasinya lebih lama, sekitar 5 bulan. Dan tayangnya itu sebanyak 425 juta. 425 juta tayang ya. Dengan total klik 2 juta. Artinya ada 2 juta pengunjung, calon pembeli yang masuk ke situs saya dalam 5 bulan. Teman-teman coba bayangkan, kalau ini dilakukan di offline, apakah memungkinkan seperti ini? Tentu enggak ya. Karena ini bisa terjadi, karena ini nasional. Ini secara seluruh Indonesia. Kalau kita pakai offline, enggak akan mungkin sih dalam 5 bulan ada 2 juta orang datang ke dalam toko kita. Ini mungkin insight buat teman-teman. Dan kebetulan ini produk yang berbeda, produk yang lebih mahal lagi. Dan itu terjadi dengan biaya per akuisi sisi pelanggannya itu sekitar 100 ribuan. Dan dengan budgetnya atau biaya iklannya itu sekitar 300-an juta. Dalam 5 bulan ini bisa menghasilkan profit di sekitar 1,4. Jadi bisa lihat ya potensi-potensinya. Ini sebenarnya untuk sebagai penyemangat teman-teman saja. Supaya saya pengen teman-teman bisa melihat bahwa ternyata di dunia online itu punya peluang yang begitu besar untuk menaikkan bisnis teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih di offline saat ini, menurut saya sudah saatnya teman-teman mulai melirik yang online. Karena apa? Kedepannya ini, perubahannya ini sebenarnya sudah terjadi di Amerika. Jadi pada saat sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu saya sudah pernah ngomong bahwa di Amerika itu mereka sudah masuk dengan sistem atau model bisnis brick and mortar. Artinya mereka penjualannya itu bukan lagi di offline. Penjualannya itu bisa dibilang 80-90% di online. Offlinenya itu hanya cuma sebagai showroom atau cuma sebagai gudang. Atau mungkin cuma sebagai si pembeli kalau mau datang ambil barang boleh. Lebih ke sana. Dan itu terjadi sudah sekitar 5 tahun yang lalu. 5-6 tahun yang lalu. Artinya saya mempredisi saat itu bahwa sekitar 10 tahun ke depan di Indonesia akan jadi seperti itu juga. Tapi ternyata predisi saya salah karena ada pandemi. Dan pandemi ini mempercepat. Benar-benar mempercepat. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sudah sebenarnya bisa dibilang apalagi di kota-kota besar. Rata-rata ini sudah terjadi. Bahkan kalau Jakarta itu sudah 1-2 tahun yang lalu sebenarnya sudah jadi seperti ini. Break and mortar. Mereka di offline itu biasa cuma hanya sebagai showcase saja atau showroom doang. Tidak ada penjualan di sana. Tapi penjualannya kebanyakan di online. Ini supaya membuka pandangan teman-teman saja. Dan dengan Google sendiri, sangat memungkinkan teman-teman bisa dapetin contoh, kayak saya sekitar seribuan WA sehari. Mereka mau pesan produk. Itu memungkinkan. Dan seperti ini, ini juga contoh bahwa pesanan saya bisa masuk sampai hampir setiap menit. Ada pesanan yang masuk. Dan itu benar-benar dimungkinkan hanya karena kita berjualan dan online. Sekarang sebagai informasi saja, sebenarnya webinar hari ini adalah tantangan yang cukup membuat saya kebingungan. Karena saya diminta oleh Smesko untuk mengisi sebuah webinar selama 2 jam tentang Google Ads, dimana biasanya kalau saya workshop itu bisa 2 hari full yang saya adakan. dan seringkali nggak cukup waktunya bisa berlanjut ke forum online. Jadi ini menurut saya ibarat disuruh nyari cara buat masukin gajah ke dalam kotak sepatu. Tapi nggak apa-apa. Walaupun belum bisa meng-cover semua, setidaknya hal-hal yang krusial menurut saya bisa saya masukkan ke dalam materi ini. Dan di webinar kali ini, goal saya itu bukan mengajarkan Anda langkah demi langkah membuat iklan. Karena ini hal teknis yang bisa Anda pelajari sebenarnya di luaran. Dengan cukup mudah kalau Anda sudah mengetahui alurnya. Jadi goal saya adalah agar Anda sebenarnya memahami alur-alur beriklan sebenarnya di Google. Apa saja sih hal-hal penting yang harus Anda ketahui dan sebenarnya dampaknya apa yang bisa didapatkan saat menggunakan Google Ads di bisnis Anda. Oke. Udah siap buat belajar Google Ads? Siap. Siap ya? Siap, Mas. Kalau gitu kita kosongkan kelas dulu nih. Karena kalau nggak dikosongkan nih biasanya masuk ilmu baru bakal tumpah-tumpah lagi nih. Oke. Di topik webinar kali ini, saya akan membahas ada dua garis besar ya. Pertama, what and why-nya. Artinya kenapa pakai Google Ads dan mengapa pakai Google Ads. Kemudian cara jitunya. Nah, cara jitunya ini kita akan belajar tentang alur-alurnya itu sebenarnya seperti apa saja. Oke, saya mulai. Apa itu Google Ads? Google Ads ini adalah sebuah platform periklanan online yang terbaik dan terbesar di dunia. Saat ini yang memungkinkan para pengiklan bisa promosikan produk atau jasanya di internet kepada target audiensnya dengan targeting yang spesifik, efisien, dan efektif. Itu Google Ads. Google Ads ini sebenarnya ada dua di dalamnya. Yang pertama adalah Google Search Network yang saya biasa sebut dengan GSN atau Google Search Ads dan Google Display Network yang saya sebut dengan BDN atau Google Display Ads. Jadi ada dua ya. Search dan display. Nah, saya tunjukkan yang contoh search deh. Nah, kalau Anda, contoh nih, Anda ketikan harga mobil Toyota Fortuner di Google Search. Ini untuk peringkat 1, 2, 3, 4 yang ada tanda-tanda ad-ad-nya itu. Nah, itu biasanya, bukan biasanya, dan itu adalah Google Search Ads sebenarnya. Jadi itu adalah iklan. Jadi bukan SEO ya, atau Session Optimization ya. Contoh yang kayak di layar Anda lihat ini adalah agak mobil Toyota, lalu ada Neurosel Toyota itu ya, promo Toyota akhir tahun. Nah, ini adalah contohnya. Dan perlu Anda ketahui bahwa semakin tinggi posisi iklannya, itu semakin mahal biaya berkliknya. Karena semakin tinggi posisinya, cenderung lebih sering diklik oleh audiens yang melakukan pencarian. Benar enggak? Kalau Anda gimana nih? Saat Anda mencari sesuatu di Google Search, biasanya Anda sering klik yang posisi mana? Ya, pasti ya. Antara yang 1 sampai 3 ya, rata-rata ya. Karena memang seperti itu behaviornya. Jadi semakin tinggi, memang kita akan, ya, paling atas ya. Ya, paling atas pasti. Karena semakin tinggi itu pasti lebih sering diklik. Dan itu makanya kenapa si Google itu pasti nge-charge-nya lebih mahal untuk yang paling atas. Nah, itu contoh search ads. Nah, ini adalah contoh Google Display Ads. Kalau Anda masuk ke situs contoh detik atau tribun, Anda lihat nih, di atas itu ada iklan-iklan yang seperti ini ya. Ada tulisan atau gambar gitu ya. Itu sebenarnya Google Display Ads. Eh, sorry, Google Display Ads. Nah, ini coba Anda lihat yang ini mungkin lebih jelas nih, contohnya. Nah, ini nih. Kelihatan ya? Ini biasa di tribun nih. Seperti ini sebenarnya Google Display Ads namanya. Atau seperti ini juga sama, Google Display Ads. Jadi dia bisa bentuknya sebenarnya tulisan, banner, image gitu ya. Itu Google Display Ads. Nah, kalau di YouTube, Google Display Ads-nya itu modelnya kayak gimana? Yang ini. Ya. Jadi dia itu bukan bentuknya video. Kalau video itu namanya YouTube Ads. Ya, bukan display ads. Dan YouTube Ads sendiri saya belum bisa cover di dalam materi ini. Karena memang itu adalah hal yang berbeda lagi. Dan penjelasannya cukup panjang gitu. Jadi saya coba cover yang search network dan display network aja. Atau search ads dan display ads aja. Ini ya contohnya. Nah, itu what-nya. Dan sekarang kita masuk ke why-nya. Mengapa Google Ads? yang pertama, karena jaringan iklannya itu sangat besar. Kalau teman-teman ngerasa bahwa Facebook itu, wah Facebook ini gede nih. Instagram ini gede nih. Atau apa, TikTok ya. TikTok yang baru ini gede nih audiensnya banyak banget. Yang lihat bisa ribuan gitu ya. Nah, ternyata ini berdasarkan riset dari Hootsuite. Datanya ya, statistiknya. Top website by traffic. Artinya top website yang dikunjungi paling banyak orang, atau visitor, atau pengunjung, sampai Januari 2021. Jadi ini datanya Desember 2020 kemarin. Itu adalah Google dan YouTube. Peringkat satu-duanya. Sedangkan kalau teman-teman lihat Facebook itu cuma peringkat tiga. Dimana cuma 663. Sedangkan kalau kita bicara Google, artinya Google dan YouTube itu satu properti. Karena display ads pun bisa tampil di YouTube ya. Itu udah 3,1 miliar. Jauh berkali-kali lipat dibandingkan Facebook. Facebook dan WhatsApp kalau digabungin ya. Lalu ada tribun, di bawahnya ada tribun news, ada kompas.com, detik.com, grid ID. Itu semua memberi situs-situs portal seperti itu, portal berita seperti itu, udah pasti ada slot iklan di sana. Slot adsense ya artinya. Artinya, situs-situs tersebut pun, iklan Google itu muncul. Jadi kalau Anda gabungkan itu semua, itu udah masif banget. Bisa dibilang udah monopoli. Itu baru peringkat 1-10, belum 11-20-nya lagi. Jadi bisa dibayangkan seberapa besarnya itu, seberapa mendominasinya Google itu. Berikutnya, selain Hootsuite, ini ada dari NetMarketShare juga. di mana ini data setahun ya, dari 2020 bulan 7 sampai 2021 bulan 7. Di sini, yang mobile ya, saya coba tarik data yang mobile, di sini dikatakan bahwa search engine, yang search engine market share, artinya dikompare nih antar search engine ya. Secara mobile, itu Google share-nya atau market-nya itu 91,62%. Jadi bisa dibilang setiap orang, setiap pengguna internet, rata-rata kalau mau mencari di Google, apalagi pakai mobile ya, pakai handphone, udah pasti masuknya ke Google. dia nggak akan kemana-mana. Jadi ini market share-nya, artinya bayangkan potensi pembeli yang teman-teman bisa dapatkan dengan Google ini. Dan ini belum seberapa, kita bicara tentang Google Display-nya sekarang ya. Kalau tadi itu kan, ini kan masih Google search engine ya. Kita bicara Google Display. dari internet world stats, ini mengatakan di dunia ini ada 5.168.000.000 pengguna internet. Dan dari si Google sendiri mengklaim bahwa Google Display Desktop itu dapat menjangkau lebih dari 90% pengguna internet di dunia. Itu di dunia ya. Jadi bayangkan seberapa teman-teman itu bisa dapat insight. Jadi sebenarnya selain teman-teman kalau punya produk terus mau promosiin barang, selain market lokal kita sebenarnya menggunakan internet atau online marketing ini teman-teman itu bisa, khususnya Google Ads ya, teman-teman itu bisa menjangkau sampai global. Jadi marketnya itu global secara seluruh dunia artinya. Jadi sebenarnya saya ingin supaya teman-teman dapat mental blocknya itu bisa kebongkar gitu. Jadi market kita itu sebenarnya bukan cuma nasional, bukan cuma wilayah, contoh daerah Jakarta doang, atau mungkin lebih kecil lagi Jakarta Barat doang. Atau bukan juga Indonesia doang, sebenarnya bisa mencapai seluruh dunia dengan menggunakan online marketing. Nah ini adalah data yang diambil dari Internet Wallstats. Nah, bagusnya kalau kita bicara tentang GDN dari survei sederhana yang di awal yang saya lakukan itu yang dibalas sampai 2.100an email. Saya mendapatkan kesimpulan bahwa memang masih banyak sekali dari kita dan pengiklan lainnya yang belum memanfaatkan platform Google Display ini. Kebanyakan itu masih pakai Google Search. Karena memang itu lebih gampang dan lebih mudah dilakukan. Tapi potensinya sebenarnya paling gini ada di Google Display. Dan di gambar ini saya ibaratkan pengiklan itu adalah si pemancingnya. Jadi kita itu sebenarnya pemancingnya, yang lagi di atas bot itu, yang di atas kapal, pegang pancingan, dan jaringan Google Display-nya itu lautan bebas, yang penuh dengan ikan. Jadi Anda itu mungkin lihat kiri-kanan itu enggak kelihatan ada kompetitor di sana. Maksudnya seperti itu. Ini menggambarkan sebegitu luasnya si Google Display itu. Alasan yang kedua adalah sebenarnya karena tingkat kebutuhan. Ini penting untuk diketahui. Jadi, kalau ini contohnya. Ada yang alur-alur seseorang yang belum tahu tentang Anda atau produk Anda itu sampai akhirnya memutuskan untuk beli produk Anda. Jadi kalau contoh, kalau di offline, kita buka store, buka tokonya, artinya si calon konsumen itu dia akan aware nih. Oh, ada store baru nih. Ada toko baru nih. Ini toko apa ya? Coba dia masuk. Oh, ternyata toko baju. Yaudah, dia mulai lihat-lihatin bajunya. Nah, itu artinya, kalau yang tadi dia baru lihat, oh, ada toko baru nih. Nah, itu adalah fase aware namanya ya. Artinya dia baru aware. Lalu, pas dia masuk, oh, ada jualan baju nih. Lagi lihat-lihatin nih. Bajunya yang bagus apa aja ya. Nah, ini sebenarnya ada di fase consider. Consideration. Namanya ya. Nah, kemudian setelah dia lihat-lihat baju, kemudian dia udah mulai milih nih. Oh, baju ini kayaknya bagus. Ambil dulu mau dites. Oh, baju celana ini bagus. Ambil dulu mau dites dulu di fitting room gitu ya. Itu sebenarnya kalau secara online, kita ngomongnya dia udah masuk ke fase intent. Ada keinginan untuk membeli. Dia udah mulai niat ya untuk membeli. Udah ketemu yang bagus-bagus gitu. Nah, akhirnya setelah dia testing-testing dan segala macam, di ruang fitting gitu, akhirnya dia putusin, oke, saya mau beli baju yang ini deh. Nah, itu udah masuk ke fase decide. Jadi sebenarnya online dan offline, itu sebenarnya fasenya tuh sama aja. Cuma bedanya implementasinya sebenarnya sih. Cuma ke sana. Nah, saya pengen tanya ke teman-teman nih, kalau lihat alur seperti ini, buat teman-teman yang udah pernah coba ngiklan ya. Nah, menurut teman-teman untuk contoh kalau Facebook, Facebook ads dan Instagram ads, itu adanya di level yang mana nih? Di aware kah? Consider kah? Inten kah? Atau decide? Coba bisa dijawab di kolom chat ya. Oke, ada yang aware, consider, aware, aware. Oke, decide. Oke, consider. Oke, decide. Oke, cukup banyak. Oke, untuk sebenarnya kalau kita beriklan di Facebook dan IG, itu sebenarnya ada di level sini. Aware. Aware ya. Lalu kenapa? Kok aware, kok bisa jadi, kok ada yang merasa decide? Sebenarnya bukan karena, ini ya, bukan karena iklannya itu ada di level decide, tapi karena pas masuk aware, lalu dia impuls, impulsif. Akhirnya, apa, Anda lihat, Anda tertarik, Anda beli. Jadi sebenarnya, yang dinamakan sebagai impuls buying product, atau impulsif, itu sebenarnya nggak dicari. Tapi kalau lihat, pengen beli gitu ya. Contohnya gimana nih? Saya tunjukin contohnya. Contoh, tiba-tiba keluar iklan dengan tiket pesawat dari Jakarta ke Tokyo, mulai dari 2.813.000. Itu impulsif nggak? Tiket semurah begitu. Ini, oke lah, kita jangan lihat sekarang, mungkin kalau sekarang diskon gede-gedean ya. Tapi kalau situasinya normal. Nah, ini impulsif banget. Dan, pada saat teman-teman lihat iklan ini, belum tentu pada saat itu, teman-teman itu lagi mencari tiket. Nggak ada kepikiran mau pergi beli, mau pergi ke Tokyo gitu. Tapi karena lihat iklan seperti ini, harganya murah banget, di diskonnya gila-gilaan. Jadinya langsung kepengen, pengen apa, ke Tokyo kan? Langsung pengen beli gitu. Nah, itu yang mungkin buat teman-teman ada yang ngerasa seperti bahwa ini jadinya decide. Sebenarnya enggak. Karena ada faktor impulsif yang melewati semua itu. Akhirnya, teman-teman dari aware, consider, intent itu berasanya, nggak berasa jadinya. Nggak berasa, karena itu ada impulsif di sana. Akhirnya langsung decide beli. Ini menjelaskan kenapa ada yang berpikir bahwa itu decide. Tapi sebenarnya enggak. Di Facebook dan Instagram itu levelnya awareness. Lalu Google. Kalau Google sendiri, menurut teman-teman ada di level mana nih? Aware? Consider? Intent? Consider. Oke. Mas Dana. Intent, intent. Oke. Intent. Wow. Ya, udah cukup itu ya. Maksudnya cukup smart-smart people semua ini. Oke. Google sebenarnya ada di level aware. Tapi selain itu, ada juga di level consider dan intent. Jadi artinya Google itu ada di semua level. sebenarnya. Tapi dengan dengan apa ya. Kalau Facebook itu kan kita cuma bisa pakai iklan. Hanya sebuah iklan. Tapi platformnya itu semua sama persis. Placementnya itu semua cuma di newsfeed. Atau di video. Video feed. Atau di stories. Itu ya. Cuma begitu ya. Itu semua placement-placement yang aware sih. Mendandakan itu aware sebenarnya. Nggak ada hal-hal khusus. Kalau Google, kenapa saya ada bilang ada di aware. Dan ada di consider dan intent. Nah. Google itu kan punya display ads. Kalau display ads itu dia punya targeting-targeting yang yang lebih spesifik ya. Karena kita bisa targeting keyword dan lain-lain. Itu yang bisa membawa iklan kita ke level consider atau intent. Contohnya sebenarnya begini. Kalau kita sedang mencari searching for product atau solution ya. Kita sedang mencari karena membutuhkan ya. Jadi kita ngeliat sesuatu. Kita lagi tau-tau ada masalah nih. Pinggang saya pegel gitu. Kita cari kata kunci obat sakit pinggang gitu ya. Nah itu sebenarnya udah masuk ke level di consider atau intent. Hampir ke sana. Contoh seperti ini nih. Saya masukkan ya. tempat coating mobil terbaik ya. Lalu iklannya tampil nih. Jasa coating mobil Jakarta blablabla gitu. Nah ini sebenarnya kan karena kita sudah tahu bahwa kita ini sedang cari tempat coating mobil terbaik. Kita ketikkan dan dikeluarkan iklannya. Oh ini loh tempat coating-coating yang terbaik nih. Yang bisa kamu lihat nih. Artinya adalah kita sudah tahu problem kita apa. Kita sudah consider untuk mencari solusinya. Sedangkan kalau aware itu kan berarti kita belum tahu. Sebenarnya kita gak tahu kalau mobil kita itu butuh coating atau enggak. Tahu-tahu ada iklan yang keluar tentang coating. Dia ngasih tahu bahwa mobil harus di coating blablabla gitu. Itu itu sampai sini kurang lebih nangkep ya. Jadi untuk Google sendiri Google Ads sendiri itu bisa menjangkau orang-orang yang di level aware. Kita bisa pakai kata kunci yang lebih general atau pakai display ads atau YouTube ads itu di aware. Consider dan intent itu biasanya kebanyakan pakai display ads menggunakan kata kunci atau Google Search search ads menggunakan kata kunci yang seperti contoh yang di layar ini. Itu di consider dan intent. Jadi kelebihan Google Ads adalah dia bisa menjangkau semuanya. Jadi bukan cuma di aware aja. seperti Facebook atau Instagram atau TikTok ads gitu ya. Dan Twitter ads juga nantinya akan keluar sih. Harusnya nggak lama lagi. Nah itu alasannya kedua ya. Yang ketiga ini keren sih sebenarnya. Mesin konteksualnya itu terbaik di dunia. Udah nggak ada lawan kalau mesin konteksual. Maksudnya kayak gimana? Saya anggapnya sebenarnya kayak mesin Ferrari lah. Karena dia nggak punya udah nggak punya tandingan lagi sih untuk hal ini. Jadi Google itu memiliki kemampuan untuk menempatkan iklan kita pada konten yang paling relevan. Bisa kebayang nggak teman-teman tuh? Iklan kita itu bisa ditampilkan di konten yang paling relevan. Artinya orang lagi masuk situs detik, detik kesehatan, bagian kesehatan. Terus dia lagi cari-cari. Dia lagi sakit asam urat nih. Dia lagi baca-baca artikel asam urat. Eh, iklan kita bisa tampil di. Iklan obat asam urat kita itu bisa tampil di orang itu. Bisa seperti itu di Google. Jadi benar-benar relevan dengan profil Anda, baik dari interest jangka pendek atau jangka panjang itu. Dengan begitu kita itu sangat dimungkinkan untuk bisa temukan dan terhubung langsung dengan audiens yang paling berminat sama produk kita. Saya berikan contohnya kayak gini. Ini adalah sebuah blog dengan artikel tentang kolesterol ya. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk gini. Jadi artikel tentang kolesterol, iklannya pun kolesterol. Ini yang saya masuk dengan mesin kontekstualnya terbaik. Jadi gak melenceng kemana-mana. Lalu contohnya ada juga kayak gini. Ini tentang kecantikan dan iklannya juga produk kecantikan. Jadi walaupun kita gak tentuin placement ya. Kita kan ditargeting di Google itu sebenarnya cukup banyak. Nanti saya akan jelaskan lebih banyak di slide-slide berikutnya. Tapi dengan kata kunci pun kita bisa tahu si Google ini bisa tempatin iklan kita itu di benar-benar situs-situs yang relevan dengan produk kita. Jadi gak akan menceng kemana-mana. Tentunya dengan beberapa pengaturan yang tepat sasaran ya. Kalau kita gak tepat sasaran juga bisa melenceng. Jadi tetap kontrolnya ada kita. Cuma fiturnya itu sudah ada. Sudah disiapkan oleh si Google sendiri. Berikutnya adalah fitur targetingnya powerful dan akurat. Dan ini memang gak bisa dibantai ya. Sejak zaman dulu si Google itu udah punya targeting yang cukup detail. Dari demografinya bisa ada usia, ada jenis kelamin, lokasi, parantel status, bahkan household income. Household income itu adalah dia bisa memprediksi orang-orang yang punya income-nya. Ini orang kaya, ini orangnya menengah, ini orangnya yang menengah ke bawah. Itu dia bisa tahu. Dia punya data-data statistik seperti itu dan bisa kita pakai untuk targeting. Jadi kalau produk kita, contoh nih, kita punya produk yang harganya mungkin puluhan juta atau bahkan atau enggak sampai puluhan juta di atas satu juta ke atas lah. Contoh produk herbal di suplemen yang harganya sekitar satu juta setengah, satu juta gitu. Dan kita tahu bahwa yang konsumsi produk seperti itu itu biasanya di menengah ke atas. Nah itu kita bisa target. Jadi kita hanya mau iklan kita muncul di orang-orang seperti itu. Itu bisa. lalu selain itu fitur targetingnya itu selain demografi tadi ada keyword. Keyword itu bisa kita pakai di search dan display. Tadi saya sudah cukup jelaskan juga. Lalu ada namanya affinity audience itu lebih ke arah kalau affinity itu lebih ke arah minat sih. Jadi orang ini tertarik. Dia bisa target orang-orang yang tertarik atau punya minat dengan contoh produk-produk kecantikan. Itu bisa. Lalu kita bisa bikin customnya dulunya custom affinity audience tapi sekarang sudah berubah namanya ada custom audience doang. Tapi kita bisa tetap pilih seperti affinity dan in-marketnya. Nah saya lanjut untuk yang in-market. Nah in-market ini adalah orang-orang yang punya cenderung untuk melakukan pembelian. Bisa bayangkan dia bisa tahu seperti itu ya. Ini orang yang hanya punya interest saja. contoh dia hanya cuma pengen tahu sebenarnya kolesterol itu apa gitu. Contoh kalau produk kolesterol dia hanya pengen dia hanya pengen tahu tentang kolesterol itu apa nah itu dia tahu ini orangnya baru kategori affinity audience atau orang yang dia lagi cari-cari aduh mau sembuhin kolesterol gimana ya obat kolesterolnya apa yang bagus ya. Nah dia bisa tahu ada orang yang seperti itu. Itu namanya in-market artinya orang yang udah memang lebih cenderung untuk melakukan pembelian. Itu bisa. Kita bisa lakukan targeting ya menggunakan Google Ads ini. Lalu selain itu selain audience ya orangnya ada juga yang namanya topik. Jadi kita bisa targeting menggunakan topik. Kita mau iklan kita tampilnya di situs-situs yang topiknya apa aja nih. Itu bisa. Bisa lakukan seperti itu. Dan yang terakhir kita bisa pakai placement. Jadi kita bisa pilih. contoh saya mau iklan saya cuma tampil di aplikasi Babe atau saya mau iklan saya hanya tampil di situs Tribun. Itu bisa. Bisa dilakukan. Nah selain itu ya tentu di Google Ads ini selain Facebook dia lebih minim kompetisi sih ya. Saya bikin contohnya kalau di Facebook contoh Anda kalau lihat contoh ini ada iklan kacamata nih sekali klik iklan kacamata pernah perhatiin gak biasanya sekali Anda scroll scroll ke bawah lagi itu biasanya keluar lagi tuh iklan kacamata lainnya keluar lagi iklan kacamata keluar lagi iklan kacamata biasa begitu ya alamin juga ya. Bener tuh alamin juga. Itu bayangkan tuh produknya beda-beda tapi iklannya sama semua gitu. Kompetisinya berasa kan kayak gitu kan. Itu yang terjadi di Facebook. dan Instagram. Nah kalau di Google biasanya seperti ini nih satu satu situs contoh ya pakai display ini ya di satu situs iklan kita itu bisa cuma satu iklan itu bisa cuma muncul punya kita doang. Jadi gak ada saingan sama produk-produk sejenis lainnya dalam satu satu slot iklan gitu. Enggak sih. Beda sama Facebook tadi. Nah ini kalau di Google Ads ya. jadi kalau saya mau bandingkan ya. Saya mau bandingkan antara Google Ads dengan Facebook kurang lebih sebenarnya kayak gini sih. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang udah ngiklan di Facebook sebenarnya saya juga sendiri masih ngiklan di Facebook. tapi ada baiknya sih expand juga sih ke Google Ads karena di Facebook itu jujur memang mesinnya itu terbatas dan artinya maksudnya sistemnya itu gak terlalu secanggih si Google sih ya. Jadi kalau Anda bisa kalau saya gambarkan ya kurang lebih kayak sport card lawan city car gitu. Sport card-nya si Google si city car-nya si Facebook. Sama-sama bisa jalan sama-sama bisa nyampe ketujuan tapi bedanya adalah mungkin yang satu bisa lebih powerful satunya ya ya begitu sesuai kemampuannya gitu. Gitu sih. Nah saya mau disini sudah sudah pernah ya ada yang udah pernah ngalamin juga gak? Jadi udah pernah pakai Google Ads tapi rugi atau boncos? boncos biasanya kalau istilah sekarang itu boncos gitu. Artinya udah ngiklan udah ngetes anasin tapi rugi gitu. Nah mungkin kalau ada teman-teman boleh nih jawab ada yang udah pernah pakai gak? Boncos. Boncos kan katanya ada tuh. Oke iya oke nah nanti ini di bagian tiga nanti saya akan jelaskan kenapa dan solusinya apa. Sekarang ini tentang what and why-nya ya tentang Google Ads sekarang kita masuk ke cara jitunya cari jitunya seperti apa. Jadi ini akan saya bagi jadi lima langkah gitu ya lima step sebenarnya. Yang pertama saya kan masuk dari yang riset target audience dulu nanti kan ada riset target audience Anda juga harus bangun aset online yang seperti apa nanti saya akan tunjukkan lalu datangin calon customer-nya itu dari GSN bagaimana dari GDN bagaimana dan cara lakukan evaluasi optimasi dan scalingnya seperti apa. Kita masuk dari yang riset target audience dulu. Jadi untuk pertama sebenarnya Anda pada saat mulai berikan itu yang paling penting untuk Anda lakukan sebenarnya yang pertama adalah riset target audience artinya Anda perlu menemukan kalau saya bilangnya sih buyer persona tapi bahasa gampangnya itu lebih ke arah siapa sih sebenarnya orang-orang yang bakal beli produk saya gitu. Jadi lebih tepatnya seperti itu sih jadi Anda bisa benar-benar harus detail ya benar-benar harus detail Anda harus kenali mereka lebih lanjut profil demografinya itu seperti umurnya jadi oh ini berarti sepertinya pembeli saya ini usianya sekitar usia 25 tahunan atau 30an tahunan itu Anda harus cari harus Anda kenali lebih dalam karena itu target market Anda jadi Anda harus tahu umurnya lalu profesinya profesi mereka apa lalu jenis kelaminnya dan tempat tinggal ini penting ya penting karena dengan tahu itu semua maka Anda bisa tahu oh ini orang-orang yang tipenya seperti apa dan ini semua nantinya bisa di targeting soalnya di dalam Google Ads jadi ini perlu Anda breakdown Anda cari Anda ketahui selain profil demografi ada profil psikografi itu seperti gaya hidupnya cara berpikirnya kondisinya kekhawatiran mereka artinya problem-problem yang mereka hadapi itu apa terkait dengan produk Anda ya bukan problem percintaan dan lain-lain yang mereka enggak terkait dengan produk Anda jadi Anda harus tahu itu semua karena begitu Anda tahu profil psikografinya Anda bisa meng-create iklan atau pesan marketing yang pas dengan mereka lalu selanjutnya yang penting adalah apakah mereka mampu dan mau membeli produk Anda ini tentu akan Anda ketahui setelah Anda tahu tentang profil psikografinya setelah itu Anda coba lakukan riset audien seperti itu ingat yang perlu dilakukan adalah profil demografi dan profil psikografi setelah itu baru kemampuan membeli contoh tipe-tipe karakter saya bikin seperti ini pertama ada yang bikers contohnya cowok 25-30 tahun lokasinya di Jakarta atau Jogja terus dia suka hardware vision suka helm import suka jaki kulit sering buka situs otomotif itu ya contohnya kenapa tadi saya bilang sebenarnya karena ini pada saat Anda sudah temukan itu di Google Ads Anda bisa tahu berarti target saya jendernya atau jenis klaminnya cowok usianya berarti Anda bisa pilih 25-34 terus lokasi ini juga bisa Anda pilih di Google Ads jadi Anda bisa tentukan lokasi nya mau dimana terus motorcycle ini suka Harley Davidson motorcycle artinya lebih ke arah affinity targeting affinity Anda bisa pilih motorcycle lalu kalau dia suka helm import suka jaket kulit ini Anda bisa bikinkan custom audiencenya ini keren banget nanti saya ada di slide berikutnya nanti saya akan tunjukkan kerennya dimana dan sering buka situs otomotif ini kan hobinya kalau Anda lihat sebelumnya saya coba kembali lagi kalau Anda kalau Anda lihat gaya hidup cara berpikir kondisi itu sebenarnya akan mengarah ke sebuah kesimpulan kayak contoh dia itu sebenarnya sukanya situs apa dia suka nongkrongnya dimana itu semua bisa Anda craft atau Anda bisa rangkai sedemikian rupa menjadi sebuah targeting itu bisa dilakukan kesalahan umum yang dilakukan saat riset audiens ini paling sering terjadi adalah yang dilakukan itu hanya berdasarkan asumsi jadi Anda itu sebenarnya yang paling sering dilakukan adalah Anda sudah punya produk terus Anda menghayal oh ini oh ya produk saya ini seperti ini berarti produk saya ini obat contoh obat asam eh sorry obat asam lambung lah contoh ya obat asam lambung oke saya ini berarti targetnya usia orang kena asam lambung itu harusnya usia 20an ya oke 25 sampai 65 ke atas artinya kan trendnya gede tuh 25 sampai 65 tahun ke atas itu cuma asumsi sebenarnya karena pada saat Anda lakukan riset belum tentu yang 25 itu kebanyakan nyari obat asam lambung bisa jadi yang nyari itu cuma di usia 40an atau 30an ke atas dan ini juga sebenarnya terjadi di saya waktu dulu awal-awal jadi saya asumsi saya punya sebuah produk terus saya asumsi bahwa yang pakai itu cewek usia kantoran produktif kantoran di usia 25 tahun saya buka sampai ke 65. Saya pengen tahu. Terus saya lihat data yang masuk, penjualan yang terjadi, terus beli, saya lakukan survei kembali ke pembeli. Yang saya temukan cukup menarik. Ternyata produk saya itu yang beli rata-rata di usia 40-an tahun ke atas. Jadi di sini membuktikan bahwa asumsi seseorang itu seringkali itu salah, nggak benar. Jadi kita benar-benar harus lakukan riset sebenarnya sih. Berdasarkan data. Jadi kita bisa tahu bahwa target market kita itu yang benar seperti apa. Jadi yang terjadi pada saat itu akhirnya saya ubah semua marketingnya. Saya ubah. Akhirnya saya kerja dua kali. Pesan marketing, gaya bahasa, itu semua saya ubah agar sesuai dengan target market yang 40-an ke atas. Itu proses jatuh bangunnya sebenarnya sih. Jadi di sini saya cuma ingin sampaikan bahwa jangan berdasarkan asumsi deh. Karena saya sudah berkali-kali buktikan bahwa itu gagal. Seringkali itu salah. Jadi harus benar-benar lakukan riset. Dan kemudian kesalahan umum yang berikutnya adalah data yang dikumpulkan itu kurang. Datanya itu masih dikit, tapi sudah langsung ngasih kesimpulan bahwa oh iya ini berarti segini nih. Contoh kayak usia tadi. Oh ternyata ada 25 yang beli. Usia 25 tahun udah beli. Ada yang beli gitu ya. Terus Anda langsung tentukan bahwa oh berarti ini usia 25 nih. Tapi ternyata pada saat yang tidak Anda ketahui bahwa bisa jadi kan usia-usia lain itu ternyata lebih bagus dari itu. Tapi karena Anda udah mengambil kesimpulan seperti itu, akhirnya yang lainnya ketutup gitu kan. Nggak diurusin gitu. Nah ini langkah yang pertama ya. Step yang pertama adalah Anda harus lakukan riset target audience. Dan itu jangan berdasarkan asumsi. harus benar-benar melakukan riset menggunakan data. Nah yang kedua adalah Anda harus membangun aset online yang convert. Aset online yang convert itu kayak gimana sih maksudnya? Oke yang pertama di era digital ini sebenarnya kan sudah banyak sih aset online ya. Mulai dari yang bayar sampai gratisan. Yang bisa Anda gunakan ya untuk bangun audience atau wadah untuk konsumen Anda sebenarnya. sederhananya sebenarnya saya kategorikan menjadi tiga. Yaitu website, lalu sosial media, terus marketplace. Sosial media udah tau lah ya. Marketplace juga udah tau ya. Selain itu, mungkin bisa juga dengan kayak yang lagi booming-booming sekarang yang paling kayak podcast lah atau format radio online. itu sebenarnya sih udah trending di luar sih. Tapi Indonesia memang baru mau sih. Karena kalau teman-teman perhatikan coba contoh kayak di Spotify itu udah banyak podcast-podcast. Sekarang udah mulai sering juga orang mencari podcast ya. Jadi daripada dia dengerin radio, dia dengerinnya podcast. Itu juga sebenarnya bisa jadi aset. untuk soal biaya juga sebenarnya kan sekarang itu udah gak terlalu mahal ya. Sekarang udah, bahkan kalau marketplace gitu kan setahu saya pas buka awal itu kan masih gratis, nanti udah berapa orderan gitu baru dikasih fee-nya gitu kan. Maksudnya ada potongan fee dan lain-lain. Cuma ya ini adalah model-model aset yang bisa Anda lihat ya. Tapi dari tiga ini, yang paling saya sarankan adalah website sebenarnya. Kenapa? Karena kalau, contoh ya, kalau pertama masalah kepemilikan sih sebenarnya. Kalau marketplace atau sosial media, itu kan yang punya third party. Artinya yang punya sosial media itu kan Facebook. Atau, contoh kalau Facebook ya. Facebook dan IG itu kan yang punya Facebook. Sewaktu-waktu akun Anda ditutup, di-block atau di-ban gitu, Anda gak bisa apa-apa. Sama dengan marketplace sebenarnya. Marketplace itu sebenarnya kan kayak contoh kalau kita pakai Tokopedia, Shopee, dan lain-lain gitu kan. Itu kan yang punya mereka gitu. Kalau Anda, mereka punya kebijakan yang berbeda, dia ubah, terus atau, atau dia tambah fee-nya itu jadi tiba-tiba mahal gitu ya. Anda kan gak bisa ngapa-ngapain. Itu Anda cuma bisa ngikutin. Karena itu aturannya mereka. Itu yang punya mereka. Makanya saya selalu menyarankan Anda menggunakan website. Itu alasan pertama, karena kepemilikan. Kedua, yang paling penting adalah, di website ini, kita bisa lakukan banyak hal sebenarnya. Jadi iklan, pada saat kita beriklan, itu kan kita harus melacak ya. Melacak semuanya dari klik yang masuk, aktivitas si konsumen di dalam situs kita, dia lakukan apa, itu semua kita harus lacak. Kenapa? Karena kalau kita gak lakukan itu, kita gak punya gambaran secara keseluruhan, sebenarnya, iklan kita itu efektif apa enggak. Produk yang kita tawarkan itu udah cocok atau enggak. Kita gak bisa lakukan itu kalau tanpa tracking. Lalu kita juga, dengan website kita juga bisa lakukan retargeting, contohnya. Kita bisa lakukan funneling. Retargeting itu ya, teman-teman udah, itu ya, udah paham ya. Maksudnya, ada yang datang ke situs kita, terus, contoh hari ini ya, terus dia lagi lihat produk, wah dia tertarik nih. Tahu-tahu dia lagi, tiba-tiba ada yang distract nih. Entah pacarnya telepon, atau mungkin orang tuanya manggil, atau anaknya mungkin lagi nangis, tiba-tiba dia ke distract, dia pergi. Dia gak jadi beli, dia close, dia ngurusin dulu yang lain. dengan retargeting, kita bisa ngetarget orang itu lagi, untuk kembali lagi ke situs kita, dan menyelesaikan pembelian. Itu bisa dilakukan dengan website sendiri. kalau kita pakai website-nya orang, kayak marketplace gitu, ya gak bisa. Kita gak bisa lakukan kayak gitu. dan yang paling sering sih, saya paling suka, sebenarnya belum bisa melakukan funneling sih. Funneling, kita bisa menggiring orang yang dari, di level tadi tuh, masih ingat kan, aware, ada terus, consider, intent, sampai decide ya. kita bisa menggiring orang yang dari, kita kasihin pesan marketing, pesan marketing tentang awareness ya, contoh isu atau problem, terus setelah itu kita bisa retargeting dia, kita tarik lagi, kita kasihin pesan marketing yang tentang, keunggulan produk kita, itu berarti ada di level consideration gitu ya. Kita kasih testimoni, itu bisa kita lakukan dengan, dengan adanya website ini. kalau kita gak ada, ya itu sulit sih, sulit dilakukan. Dan yang paling penting adalah conversion tracking. Kalau kita gak bisa tracking conversion, artinya kita gak bisa tahu, kita gak tahu nih, dari seribu klik, orang yang masuk berapa, ke situs kita, terus melakukan pembelian berapa banyak, kita gak tracking itu, kita gak lacak itu. Itu ibarat kayak kita ngiklan, sambil tutup mata, atau orang buta disuruh ngiklan. Karena kita gak bisa, kita gak tahu iklan mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang winning. Itu akan mustahil untuk diketahui, kalau kita gak pakai conversion tracking. Pertanyaannya, buat teman-teman sekarang, sudah ada gak yang punya website atau aset online? Boleh nih, jawab. Di kolom chat. Mantep. Sudah, sudah. Suka nih saya. Keren, keren, keren. Berarti udah mulai, ini ya, sadar semua ya. Karena kalau, ada yang belum juga. Oke, oke. Oke, oke. Website itu sebenarnya murah kok. Ada yang down tapi belum bisa, belum itu ya, belum bisa. Website itu murah kok. Gak perlu ini sih, gak perlu yang mahal-mahal bisa. Oke. Oke, belum. Oh, masih ada yang belum juga ternyata. Ya, mudah-mudahan terbuka ya. Jadi ini udah wajib sebenarnya sih. Apapun jenis bisnisnya, mau kuliner, mau jasa, mau produk, apapun itu, sebaiknya punya website. Karena kalau pada saat kita iklankan, website ini, kita bisa, paling penting, kita masukin konfession tracking itu ya. Jadi kita bisa benar-benar ngelacak, apa saja sih yang mereka lakukan, apa yang bisa kita optimalin. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita punya website. Karena kita bisa tracking mereka. Kalau tadi saya nanyanya, sudah ada yang punya website atau aset online belum? Nah, banyak kan yang, ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi cukup banyak juga yang udah sih. Tapi tunggu dulu sebenarnya sih. Karena sekedar punya website saja sebenarnya gak cukup. Karena kebanyakan nih, orang-orang nih, teman-teman yang lain nih, yang saya ketemu ya. Mereka memang benar, ada website? Ada. Tapi ya cuma sekedar website, ala kadarnya. Sedangkan yang kita butuh sebenarnya, sebuah aset online yang convert. Bukan sekedar website yang, apa ya, company profile doang, yang cuma ngasih isi yang ala kadarnya, image 1, 2 cukup, dan lain-lain. Gak ada spesifikasinya, gak ada, apa ya, gak ada hal-hal penting, contoh, saya mungkin-mungkin ini lebih, ini agak, mungkin agak ini ya, agak aneh didengar ya. Maksudnya agak, mungkin teman-teman ada yang baru dengar. Tapi gini, isi di dalam website itu, sebenarnya kita bisa buat dalam berbagai pesan marketing yang sesuai dengan target market. Maksudnya gini, pesan marketing itu adalah sebuah angle di mana kita gunakan untuk target market yang berbeda-beda. Dan pesan marketing itu sendiri, itu gak bisa satu pesan itu berlaku untuk semua orang, gak bisa. Dan gak akan pernah bisa seperti itu. Contoh nih, saya ambil satu produk, satu contoh deh, asam urat deh, produk asam urat deh. Asam urat itu kan, oke, secara general itu asam urat. Orang semua tahu itu asam urat. Tapi yang jadi masalah, ada seseorang itu pada saat dia sakit asam urat. gejalanya itu kan beda-beda. Ada yang nyeri sembi, ada yang, apa lagi ya rasanya, pergelangan tangan yang sakit, ada yang lututnya yang sakit, itu kan lokasinya aja itu udah beda-beda. Karena itu yang saya, secara dasar itu yang saya bisa sebut sebagai angle-nya. Jadi kita bisa gunakan, oke, untuk orang-orang yang sakitnya di pergelangan, kita pakai pesan marketingnya seperti ini. Kalau Anda mau pergelangan Anda, sakit, nyeri di pergelangan Anda itu sembuh, bisa pakai obat A. Tapi untuk orang-orang yang nyerinya itu di lutut, Anda bisa bilang, oke, nyeri di lutut ini bisa berakibat fatal, karena nggak bisa jalan, nggak bisa ini, blablabla. Kalau mau sembuh, Anda bisa pakai obat A. Obatnya sama, tapi anglenya berbeda. Pesan marketingnya berbeda. Itu yang tadi saya bilang. Jadi di dalam website itu kita punya kebebasan melakukan seperti itu. Bayangkan kalau Anda di marketplace gitu ya, nggak bisa kan. Cuma panjang produk doang, kasih deskripsi, kasih itu, udah, selesai. Padahal potensinya itu masih lebih gede lagi. Nah itu. Itu yang saya sebut dengan mengapa harus bangun aset online yang convert. Jadi tentu saja ada tipe modal atau template website tertentu yang terbukti lebih convert ya. Dan ada juga yang nggak convert. Kalau tadi saya contoh, misalkan benar profil biasa, itu kan biasanya cuma informasi aja dan memang tujuannya bukan untuk konversi. Artinya hanya untuk menampilkan informasi itu ya nggak, kalau diiklanin ya nggak convert. Nggak ada konversinya di situ. Jadi mungkin, jadi sampai di sini teman-teman jangan berpikir bahwa penjualan itu terjadi hanya karena perannya Google Ads atau mungkin Facebook Ads ya gitu. Nggak. jadi kalau Google Ads Anda sudah menargetkan audiens yang tepat tapi website Anda itu gagal untuk meng-convert itu ya gagal juga. Atau gagal untuk memberikan pesan marketing yang tepat ke audiens itu ya gagal juga jadinya. Nggak bisa convert juga. Ibaratnya kayak inilah. Analoginya seperti vending mesin lah. Jadi kalau Anda udah punya situs atau website yang convert ya. Jadi seperti mesin vending ini kalau Anda tapi dia bukan keluarin barang ya bukan keluarin minuman ya tapi keluarinnya duit. Jadi contoh Anda masukin 100 ribu keluarnya 500 ribu sampai 1 juta. Anda masukin 1 juta keluarnya 5 juta sampai 10 juta. Nah pertanyaannya kira-kira Anda mau masukkan berapa berapa banyak ke mesin itu. Itu yang itu yang saya kalau teman-teman tadi masih ingat yang di awal saya ada tunjukkan lampiran itu ya itu ibaratnya udah kayak vending mesin inilah. Saya spend naikin budget ya keluarnya lebih besar lagi. Hasilnya profitnya lebih besar lagi. Biasanya seperti itu sih. Nah jadi goal Anda goal Anda ya di step yang kedua ini atau langkah kedua ini adalah Anda harus membuat website itu menjadi conversion engine yang powerful. full. Seperti vending mesin tadi ya. Jadi kalau yang pertama tadi Anda masih ingat ya step pertama itu melakukan riset target audiensnya step kedua itu membangun aset online-nya ya yang convert ya aset online convert. Nah setelah itu yang ketiga kita mulai masuk dengan yang GSN sebenarnya. saya akan reminding lagi ini GSN-nya contohnya kayak tadi ya jadi kalau kita masukkan harga mobil Toyota Fortuner keluarnya begini itu adalah iklan dari Google Search Network atau Google Search Ads di sini teman-teman yang udah pernah pasang gimana ya udah ada yang pernah pasang Google Ads belum? yang search ya khususnya yang search ya boleh-boleh jawab di komcat oh udah ada wah bagus-bagus-bagus pernah artinya udah gak lagi dong sudah oke oh masih ada yang belum juga ya tapi udah pernah denger ya tentang Google Ads search Ads ini sebenarnya oh banyak yang belum oke kita lanjut dulu deh kalau gitu Google Search Network sebenarnya ada dua hal penting jadi sebenarnya ada cukup banyak tapi saya akan ambil dua part paling penting yang menurut saya paling penting dan paling krusial yang perlu teman-teman ketahui dulu jadi kalau seandainya nanti ke depannya ada mau belajar tentang Google Ads di luar sana it's okay yang penting teman-teman sudah tahu ini jadi udah lebih paham lah langkah-langkahnya harus dilakukan seperti apa nah yang pertama tentang keywords sebenarnya keywords ini cukup penting ya karena teman-teman kalau pakai keywords yang salah maka result-nya pun akan berbeda keyword-nya beda result-nya beda dan teman-teman bisa lakukan reset keyword sebenarnya kalau untuk tool-nya ini udah banyak sih teman-teman bisa search di Google ada yang dari berbayar sampai tapi intinya sebenarnya kayak gini kalau di Google itu ada namanya Google Cloud Planner teman-teman kalau masukkan kata kunci dia akan keluarkan kata-kata kunci yang related sama jumlahnya jumlah pencarian rata-ratanya setiap bulan dia juga bisa tunjukkan trend-nya teman-teman bisa lihat seperti ini jadi trend-nya ini contoh udah bagus kah atau udah masih naik kah atau menurun kah itu juga ada trend-nya sedangkan kalau tool-nya sendiri itu sebenarnya banyak bisa ada yang tadi Google Keyword Planner bisa pakai SEMRAS ada Uber Suggest ada SEMRAS bayar ya bayar Uber Suggest juga bayar selalu sayang ada keyword tool IO ada macam-macam cuma biasanya pakai Google Keyword Planner udah cukup sih itu ada di dalam Google Ads-nya sendiri di dashboard-nya dan itu gratis udah bayar yang saya mau bahas sebenarnya adalah tentang kesalahan yang bikin rugi atau boncos yang pertama sebenarnya paling umum dilakukan adalah karena salah pilih match type jadi di dalam Google Ads itu ada yang namanya match type jadi itu bentuknya yang biasa disebut dan broad ada terus ada phrase ada exact mungkin saya gak akan menjelaskan lebih detail di dalam sini karena ada satu faktor yang selain dalam keyword ini ada satu hal yang paling sering kelewatan dan itu lebih penting dibanding ini kesalahannya itu adalah keyword gak dikelompokkan menggunakan tema keyword jadi kesalahan yang paling sering dilakukan itu adalah keywordnya gak dikelompokkan menggunakan tema keyword saya jelaskan tema keywordnya jadi tema keywordnya sebenarnya maksudnya apa jadi begini Google itu sebenarnya mesin mesin ya walaupun dia pakai artificial intelligence tapi ya tetap kita menganggap itu adalah mesin jadi dia itu memahami maksud keyword itu seringkali dengan cara yang berbeda dengan cara manusia memahami contoh jual baju muslim sama jual pakaian muslim itu baju dan pakaian itu dia bisa anggap berbeda terus jual kata jual sama kata grosir itu dia bisa anggap berbeda karena padahal kalau kita kan bisa aja sama kan ya maksudnya gak terlalu beda beda amat lah sama-sama ngejual gitu lalu jual pakaian muslim grosir baju muslim ya tentu beda nah dia bisa anggap seperti ini nah case-nya seperti ini deh case-nya seperti ini nah contoh dalam satu tema itu berikan 9 keyword ada jual baju muslim jadi teman-teman itu maksudnya gini kalau kata-kata yang tadi ini sebentar saya kembali lagi nah kata-kata ini artinya kalau teman-teman pakai kata kunci jual baju muslim sama jual pakaian muslim jangan di jangan dijadiin semua jadi satu apalagi jual baju muslim gurusir baju muslim jual pakaian muslim itu dimasukin semua dalam satu ad group ada namanya ad group nah itu biasanya kendalanya adalah targeting-nya itu agak serampangan agak melebar kemana-mana gak sesuai jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman kelompokkan tema keyword-nya menjadi kayak gini jadi kayak jual baju muslim artinya kan satu tema keyword bisa kalau bisa ya 9 sih jangan terlalu banyak tapi ini contohnya ada jual baju muslim berarti kata-kata kuncinya adalah jual baju muslim murah jual online baju muslim jual baju muslim modern jual baju muslim terbaru jual online baju muslim murah gitu ya itu sambung ya sorry bukan ke tumbuh gitu terus tempat jual baju muslim tempat jual baju muslim keren toko jual baju muslim jual baju pakaian muslim bisa ini gak bisa teman-teman kira-kira apa sih yang sama disini dalam satu dalam satu grup itu ya ya tentu ya ada kata jual kata baju kata muslim ya benar itu sebenarnya sih benar jual baju dan muslim itu 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 kuncinya sebenarnya jadi pada saat teman-teman bikin tema keyword harus contoh tema keyword jual baju muslim harus mengandung tiga kata itu di dalamnya ya jual kata jual kata baju dan kata muslim contoh berikutnya yang jual pakaian muslim nah ini juga sama ada kata jual pakaian dan kata muslimnya gitu ya ya lalu yang terakhir ya contoh grosir baju muslim ya sama ya jadi ada kata grosir kata baju kata muslim nah saya mau ngasih disclaimer jadi ini sebenarnya basicnya basicnya ya basic cara menggruping keyword walaupun untuk saat ini sebenarnya Google sudah mengubah beberapa fungsi ya karena match startnya berubah jadi sebenarnya Anda itu lebih mudah sekarang sih untuk menentukan tema keyword contoh nih kata jual baju muslim dan jual pakaian muslim untuk saat ini itu bisa digabung udah bisa digabung boleh boleh gabung sudah boleh gabung karena Google sudah mengubah fungsi match startnya tapi kenapa saya tetap ajarkan seperti ini karena ini adalah dasar pemikirannya ini basicnya jadi kalau Anda sudah paham ini maka untuk perubahan yang kedepannya udah gak terlalu masalah karena malah jadi jauh lebih mudah untuk pelajari lebih lengkap soal tema keyword ini saya ada udah bikin teman-teman bisa lihat ya ada URL-nya di bawah attps ngelink dari sembiring tema strip kwe itu nanti mengarah ke situs situsnya webnya Pak Wintor disana saya sebenarnya sudah dulu sudah pernah membuat sebuah artikel tentang tema keyword ini karena kebetulan pada saat era itu memang yang lucunya adalah banyak teman-teman agensi juga agensi Google Ads ya dimana mereka memang bergerak untuk ngiklan di Google Ads terima klien dan mereka itu gak paham tentang ini dan itu akhirnya saya coba berikan pemahaman baru dan saya fasilitasi melalui webnya Pak Wintor itu bisa teman-teman lihat selanjutnya kita masuk setelah tema keyword ini yang penting yang pertama yang kedua adalah tentang quality score pernah denger gak tentang quality score kalian belum pernah iklan pasti bingung ini apaan lagi ini kok Google pakai nilai-nilai udah kayak di SD apa di sekolahan aja jadi ini sebenarnya sebuah penilaian yang diberikan oleh Google atas sebuah iklan yang kita gunakan jadi dia akan mengecek antara relevansi yang kita gunakan antara keyword yang kita target dengan iklan kita dan itu dia nilai dengan angka 1 sampai 10 nah tujuannya apa sebenarnya quality score ini ya tentu kalau teman-teman siapa yang mau posisi iklan lebih tinggi tapi bayarnya lebih murah ya pasti ya Pak iya oke ya jadi contoh kayak tadi tuh peringkatnya di satu tapi bayarnya murah gitu gak semahal yang di dua ya harus pelajari ini tentang quality score ini karena ini yang menentukan kalau quality scorenya tinggi artinya kan iklan kita tuh relevan dengan kata kunci yang ditarget dan itu menurut Google adalah patut diapresiasi karena gak apa ya namanya gak misleading gak memberikan informasi yang salah ke audiensnya si Google jadi dia apresiasi lah nah quality score ini sebenarnya ada rumusnya ada rumusnya dan itu sebenarnya cukup mudah kok dia akan dia dari Google-nya sendiri mengatakan bahwa semakin tinggi quality scorenya semakin rendah cost per kliknya atau cost per conversionnya juga bisa nah yang digunakan oleh Google pertama adalah expected CTR ya expected CTR itu adalah dia punya sebuah dia punya apa ya indikasi atau parameter tertentu untuk click through rate click through rate itu kalau teman-teman belum paham itu adalah contoh kalau ada 100 100 kali iklan kita tayang 100 kali iklan kita tayang lalu yang klik ada 10 orang itu artinya CTR kita 10% ya 10% jadi CTR ini click through rate atau rasio click tayang ini hitungannya persentase jadi percentage nah hitungannya seperti itu jadi kalau ada 100 ada 10 yang nge-click ya 10% kalau 100 1 yang nge-click ya 1% gitu ya mudahnya gitu lalu selain expected CTR itu ada yang namanya at relevance at relevance apa ya at relevansi iklan atau at relevansi gitu ya ini ini adalah tentang seberapa relevan iklan kita iklan kita dengan kata kunci yang kita target contoh kalau kita targetnya kata kunci harga mobil Toyota Avanza gitu ya nah tapi iklan kita gak ngomongin tentang harga mobil Toyota Avanza kita ngomongnya tentang harga mobil Honda Civic Honda Brio gitu ya nah itu udah pasti at relevansi rendah gitu jadi kita harus harus sama kata kuncinya apa kita iklannya juga harus sesuai kata kunci itu itu maksudnya at relevance dan yang terakhir adalah landing page relevance jadi selain klik berapa banyak kliknya terus selain kata kunci dan iklan tadi nah kita juga harus membuat landing page kita atau situs kita itu relevan dengan kata kunci yang kita target contoh kalau kita targetnya tadi kayak harga mobil Toyota Avanza di landing page kita kita berarti harus ngomong juga tentang harga mobil Toyota Avanza gitu jangan ngomong yang lain gitu jangan yang berbeda gitu jadi itu dia dia detect semua pakai sistemnya Google ke detect semua jadi kalau itu semua udah terpenuhi bagus semua maka quality scorenya itu bisa 10 nah quality score 10 itu adalah puncaknya puncaknya ya kalau udah sampai 10 artinya itu bid kita udah berada di level yang paling murah gitu nah ini contohnya nih kalau di dalam dashboard seperti ini ya nah quality scorenya itu ada di sini jadi dia modelnya contoh 8 per 10 9 per 10 10 per 10 7 per 10 atau 1 per 10 gitu ya kalau jelek banget gitu ini contohnya lalu ya ini ya untuk expected CTRnya sendiri expected click-through rate-nya dia infonya itu bukan angka ya dia cuma ngomong above average average atau below average nah target teman-teman adalah above average kalau bisa tapi kalau gak bisa yaudah di average aja untuk yang begitu juga untuk add relevance dan learning patch experience ya nah untuk taunya untuk taunya gimana nih kalau CTR kita itu udah above average add relevance udah above average atau landing patch-nya itu udah above average gitu ya itu nanti ada di sini di dashboard dia akan ngasih tau contoh ini dengan quality 8 per 10 quality scorenya 8 per 10 artinya disini CTR-nya above average add relevance-nya above average dan landing patch experience-nya average ya itu udah biasanya udah 8 per 10 udah cukup bagus sih sebenarnya tapi kalau bisa above average semua udah pasti 10 per 10 gitu ini untuk quality score dan saya mau hitung ininya deh nah kurang lebih sebenarnya hitung-hitungannya kayak gini sih untuk quality score untuk berhubungan dengan bidding-nya ya jadi contoh nih contoh advertiser 1 itu kan bidding-nya 2 dolar ini kan ini pakai contoh dari si Google sih advertiser 2 itu 4 dolar advertiser 3-nya itu 6 dolar advertiser 4-nya itu 8 dolar nah kelihatan dong yang berarti kan paling gede bid-nya itu sebenarnya yang 8 dolar tapi kita lihat nih quality score-nya itu yang advertiser 4 cuma 1 advertiser 3 itu 2 advertiser 2 itu 4 dan advertiser 1 itu 10 advertiser ini pengiklan ya maksudnya ya nah dari sini kelihatan nih ternyata untuk ad rank-nya ya ad rank-nya ini semakin semakin gede nilai ad rank-nya itu semakin tinggi berarti posisinya yang advertiser 4 4 walaupun dia bid-nya paling tinggi tapi quality score-nya cuma 1 artinya apa ad rank-nya itu cuma 8 sedangkan yang advertiser 3 nge-bid-nya lebih murah tapi quality score lebih tinggi dikit jadi 2 jadi dia nge-bid-nya 6 quality score-nya 2 ad rank-nya jadi 12 nah yang pengiklan kedua bid-nya lebih rendah lagi 4 quality score-nya 4 nah tapi ad rank-nya udah lebih tinggi 16 nah dan yang paling tinggi ya walaupun dia nge-bid-nya paling rendah paling murah ya 2 dolar gitu ya 2 dolar per klik kalau di luar negeri 2 dolar per klik itu udah di US ya itu udah wajar sih udah biasa sih kalau di Indo rata-rata kalau produk-produk yang bukan bukan saingannya tinggi kayak produk-produk finance tiket travel itu biasanya around 1000-5000 5000 per klik sih nah kita balik lagi sini ya jadi kalau pengiklan 1 itu bid-nya cuma 2 dolar padahal ya tapi quality score-nya 10 ad rank-nya jadi paling tinggi 20 dimana pada saat di convert ke posisi maka pada saat iklannya si pengiklan 1 2 dan 3 dan 4 4 itu bahkan bisa jadi gak masuk 1, 2, dan 3 muncul barengan gitu ya muncul bareng posisi pertamanya udah pasti dikasih ke pengiklan 1 walaupun dia bid-nya paling rendah posisi keduanya dia kasihnya yang ke ad rank kedua yang paling besar yaitu yang pengiklan kedua dan ketiga yang selanjutnya yang keempat walaupun dia paling gede dia bisa gak ada di dalam peringkat top 3-nya ya dia bisa aja paling di bawah doang di bawah layar kan biasanya kalau kita scroll ada iklan lagi di bagian bawah nah bisa jadi cuma di situ dia gitu sih jadi ini penjelasan tentang quality score dan mengapa begitu penting teman-teman harus paham ini dulu jadi gak ngasal gitu pada saat nanti belajar untuk ngiklan dan suggestion saya suggestion saya untuk quality score itu minimal di 7 per 10 sih kalau di bawah itu biasanya iklannya itu udah relatif mahal jadi kalau bisa jangan jangan di bawah ini cukup panjang ya gak terasa udah setengah jam dan ini baru masuk setengah lebih setengah lebih materinya sejauh ini siapa yang belajar sesuatu yang menarik dari webinar ini ayo boleh masukkan di kolom chat ini sih udah banyak banget nih Mas Benny yang nanya-nanya nih soal seputar Google Ads ini udah banyak ya iya udah banyak banget wah mantap boleh kalau apa kita mau masuk sesi pertanyaan sebentar kali boleh ini saya bacain dulu nih kali ya Mas ini ada pertanyaan nih dari Bu Dwi Lestari jika UMKM pemula seperti saya bisa memakai Google Ads dengan biaya mulai berapa ya Mas Benny apakah misal 50 ribu gitu bisa bisa ya bisa banget pakai Google Search Network tapi ya jangan masuk ke Display Ads langsung Google Search Network oke ini mungkin tiga pertanyaan dulu kali ya Mas ya ya boleh soalnya masih panjang juga nih materinya ini ada yang ingin pertanyaan juga secara langsung ini nanti saya buka ya oke pertanyaannya kedua itu dari Bu Kristi Natasya saya Natasya dari Jakarta mau bertanya sebaiknya berapa kali dalam seminggu beriklan di Medsos Facebook Ads IG Ads karena belum mampu untuk beriklan tiap hari atau terpentok budget dan mungkin dapat membuat orang bosan juga itu berapa kali itu berarti kita beriklan di Medsos oke berarti ini masuknya ke Medsos ya sebenarnya out of the topic tapi gak apa-apa saya coba jelaskan berasal dalam pengalaman saya gini berarti kalau saya boleh nebak berarti dari Bu Kristinya ini ngiklannya bener-bener gak ada tracking sama sekali ya bener-bener cuma ngiklan bahkan bisa jadi cuma bus pos bener gak kayak gitu bener ya bener gak kata Bu Kristi on cam karena ini memang kendala yang terjadi pada saat kita seperti yang tadi saya bilang kalau kita gak lakukan conversion tracking maka yang terjadi adalah kita ngiklan kayak orang buta kita hanya tahu keluarin duit kita gak tahu hasilnya seberapa banyak mana iklan yang bagus mana iklan yang jelek kita gak tahu jadi kalau ditanya seberapa banyak menurut saya bukan jawaban yang bisa saya berikan bukan masalah seberapa banyak tapi ibu harus belajar dulu cara melakukan tracking tracking dari iklannya itu sendiri dengan begitu kalau udah tahu tracking maka ibu bisa lihat bahwa oh ternyata iklan saya ini saya spend sekian bisa datangkan penjualan sekian artinya saya bisa profit dari iklan ini sekian kalau ibu sudah ngerti seperti itu gak ada alasan lagi buat ibu untuk berhenti iklan oke begitu ya Bu Natas ya kurang lebihnya oke untuk meninfokan lagi nih mas Ben kita sesinya sampai jam 15.00 nih mas jadi kita mungkin selesai dengan iya mungkin masih banyak banget nih materi yang ingin dibahas mungkin kita selipin dulu sesi pertanyaan dulu ya mas ini dari Lilia Kartika dia ada nanya Kak kalau pasang Google Ads baiknya punya website atau diarahkan ke IG atau Tokopedia karena basicnya saya jualan di IG dan Tokped seperti itu oke sebenarnya gak ada masalah sih kalau mau arahkan ke sana ya IG atau Tokopedia cuma yang tadi saya bilang kalau kita gak ada confession tracking maka kita gak tahu iklan kita mana yang menguntungkan mana yang enggak gitu jadi ibaratnya udah kayak orang buta sih yang iklan sih gak tahu kita benar-benar cuma bisa ngelihat oke kita spend sekian hasilnya penjualannya di ujung berapa tapi kalau pada saat itu gak terjadi kita gak tahu kan iklan mana contohnya kita spend 100 ribu ternyata ada penjualannya ada 10 dan pada saat kita iklan 100 ribu itu ada beberapa campaign yang kita lakukan mungkin ada 3 contohnya 3 campaign kita kan gak tahu campaign antara 1 sampai 3 itu campaign mana yang paling menguntungkan kalau gak ada confession tracking kita gak akan bisa tahu itu jadinya apa wah ternyata pas waktu kita iklan wah rugi nih gak bisa padahal ternyata dari 3 campaign itu ada salah satu yang menghasilkan keseluruhan profit keseluruhan penjualan dan itu jadinya ya karena gak tahu tracking ya buta udah gak bisa apa-apa oke mungkin seperti itu Ibu Lilia Kartika dan ini mas sekarang ada yang ingin bertanya nih secara langsung nih dari awal udah raise hand mungkin ya mungkin saya buka dulu nih mas Edward boleh dibuka halo 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 cara kayak gini keren banget mesko gini langsung pertanyaan aja dan waktunya mepet saya dari punya Omni channel direct to consumer di bidang apparel voting dan kita udah fully Omni channel sejak lima tahun lalu lah dan kita mulai itu di tiga tahun lalu Mas pertanyaan saya Mas Ben di tiga tahun empat tahun lalu yang pertama kali saya ngerti itu pakai Facebook dan Google trio e-commerce itu Bukalapak Shopee dan Tokopedia kan mereka masih belum se-mainstream sekarang ya jadi kita masih fokus seperti apa yang tadi Mas Ben bilang di aset kita sendiri website website kita sendiri dan di dua tahun kebelakangan terutama setelah pandemi mereka kan benar-benar udah dipuncak ya jadinya customer pun banyak yang nggak mau check out di website kami Mas pengalaman Mas Ben sendiri dua tahun terakhir ini apakah ada kendala kayak gitu dan maksudnya mengakalinya gimana ya karena bener jadi pixel atau API-nya Google sendiri kan kalau udah masuk ke Tokopedia kan hilang tuh dia tadi yang dibilang buta itu kan kita nggak tahu apakah dia ad card atau dia beli atau dia cuman lihat doang gitu nah eh mungkin masih bisa kasih saran itu buat saya yang masih nge-ad sendiri eh apa saran yang fundamental yang bisa di ini satu lagi Mas ini agak teknikal sih kalau boleh di-share dong bid strategi untuk SEM video dan discovery kira-kira apa ya cocok thank you thank you thank you oke thank you Mas Edward oke yang pertama ya berarti tentang itu ya akhirnya beralih ke maksudnya konsumen itu pindah ke marketplace gitu ya nah sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau memang behavior marketnya seperti itu ya kita jangan tutup mati tutup mati si marketplace-nya juga ya jadi yang yang kalau memang dia nggak bisa lakukan check out di situs kita yaudah kita coba bikin contoh kalau mau belanja di Tokopedia kasih tombol ke Tokopedia gitu ya atau belanja Sopi tombol ke Sopi gitu ya nah yang kita tracking mau nggak mau yaudah tombol itu jadi pada saat orang ngeklik iklan kita masuk ke situs kita terus dia bilang oh ya mau belanja oh mau belanja di Tokopedia deh oke gue klik tombol Tokopedia nah kita tracking kita tracking itu artinya oh oke ada yang masuk ke Tokopedia tapi memang langkelemahnya bahwa kita nggak bisa tahu dia pas masuk akhirnya jadi dia apa enggak kita nggak bisa tahu tapi minimal kita tahu bahwa oh ternyata dari iklan kita yang ini ini banyak nih ngasih hasilin klik ke marketplace nih berarti ini ada kemungkinan lebih bagus dibanding yang iklan yang ini contohnya gitu gitu ya jadi paling kita ngakalinnya di sana gitu jadi ibarannya kayak bergeser sedikit lah gitu dapat nggak langsung ke langsung nggak langsung ke thank you patch gitu lah nah lalu untuk yang tadi tentang discovery ads dan apalagi tadi SEM SEM sama apa ya oh sorry tadi di mute sama SEM video yang YouTube Discovery sama Smart Shopping mas sorry 4 oke 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 yang untuk Smart Shopping memang sebenarnya jujur sih saya nggak terlalu apa mendalami itu sih itu berarti yang Google Shopping ya nah kalau yang discovery nah biasanya memang untuk yang sekarang karena discovery ini dia punya mesin learning yang sama dengan GDM dan strateginya pun biasanya saya lakukan sama jadi bidding strategi di awal itu biasanya saya menggunakan maximize click kalau memang saya belum punya data lalu saya juga bisa gunakan maximize conversion dan itu akan berjalan ya kurang lebih sampai saya dalam satu side sorry ya mungkin ini bahasanya agak ke alien-alienan soalnya kebetulan yang ditanya ini teknis dan lebih-lebih ke orang yang memang udah praktek sih jadi biasanya saya melihat dalam satu cycle conversion window kalau di Google itu secara default adalah 30 hari nah disana kalau saya sudah bisa kumpulin minimal 100 dalam satu cycle conversion window ada 100 konversi di dalam nanti 30 hari berikutnya saya akan coba mengubah menjadi target CPA target CPA dan saya akan kejar sesuai dengan ini apa apa ya perhitungan KPI saya sendiri gitu untuk cost per conversionnya sih paling seperti itu sih tapi untuk targeting bidding strategi ini saya ada jelasin sebagian di dalam slide sih oke seperti itu ya mas Edward jawabannya kurang lebih oke mas Ben kita lanjut pertanyaan atau mungkin lanjut presentasi dulu lanjut dulu deh oke belum selesai ya mas ya silahkan oke diselahkan oke tadi berarti saya balik lagi ya kita udah masuk yang ke GSN tadi ya sekarang kita masuk ke GDN jadi tadi kalau udah reset target kita bangun aset online lalu kita datangkan customer dengan Google search ads Google search network atau Google search ads lalu berikutnya jangan cuma stuck di Google search ads aja kita harus masuk ke Google display ads karena disini ibaratnya the beastnya monsternya dan ini potensinya udah gede-gedean kalau mungkin teman-teman pernah dengar ada yang bisa sampai ribuan pesanan setiap hari menggunakan iklan di Google sudah pasti dan saya bisa jamin bahwa itu bukan di Google search ads bukan di Google search network ya tapi di Google display atau di YouTube nantinya nah kita masuk ini contoh iklan di GDN ini reminding aja kayak tadi kayak di depan tadi contoh kalau di dalam YouTube-nya seperti ini dia yang banner berarti ya bukan di videonya nah di materi kali ini saya pengen ngebahas tentang tiga hal sih pertama masih ada fitur targeting, bidding type dan sebenarnya ada remarketing cuma ini saya mungkin secara lisan aja sih biar gak terlalu panjang ya di webinar kali ini saya takut waktunya gak cukup yang pertama kita masuk dari fitur targeting dulu nah fitur targeting sendiri ini juga sebenarnya ada lima dan ada location targeting ada time targeting, ada people targeting, content targeting, dan automated targeting cuma yang saya cover itu di tiga sama empat karena ya itu kalau saya jelasin semuanya udah gak bakal cukup udah waktunya nah kita mulai dari yang people targeting nah people targeting ini sebenarnya kan maksudnya apa? itu lebih ke arah fokusnya menargetkan pada karakteristik atau ciri-ciri dari target audiensnya artinya ke orangnya ya, ke sosok orangnya bukan isi konten, bukan topik dari website gitu ya tapi ini ke orangnya jadi nanti saya akan tunjukkan bedanya intinya pada saat anda lakukan targeting ke orang, ke orangnya maka dia gak akan kalau contoh nih, orang ini anda targetingnya tentang obat kolesterol, penyakit kolesterol atau penyakit asam urat atau mungkin baju, kalau baju mungkin tren Korea gitu ya anda targeting ke orangnya maka walaupun dia masuk ke situs mobil dia masuk ke situs mungkin berita politik atau mungkin dia ke hal-hal yang gak berhubungan ya sama contoh kolesterol tadi gitu iklan ada itu tetap akan tampil ke dia bedanya sebenarnya gitu dengan yang konten ini saya coba jelaskan lebih dalam ya jadi untuk people targeting itu ada usia, gender, household income, parental status statusnya udah married atau enggak, anaknya berapa gitu ada ya, ada namanya affinity, in-market, dan custom audience nah ini gak bisa saya cover semua nih, karena terlalu banyak sih dan yang saya cover adalah yang paling menarik sih menurut saya yang paling menarik dan menurut saya ini paling penting sih tentang custom audience custom audience ini sendiri, itu maksudnya apa? sebenarnya kita ini diberikan kebebasan sama si Google untuk membentuk kolam kita sendiri target market kita sendiri seperti apa gak ngikut sama, ibaratnya gak ngikut sama pilihan-pilihan targeting default yang dia berikan jadi kita diberikan kebebasan itu nah disini tuh ada dua sebenarnya ada yang namanya purchase intention itu target audience nya tuh dapat anda customize menggunakan keyword yang menggambarkan interest dari si audience nanti ada contohnya juga saya tunjukin dan yang kedua adalah systems ini target audience nya itu anda customize berdasarkan keyword yang diketikan oleh pengunjung jadi pada saat dia ketik pencarian di Google, di Youtube gitu ya nah itu orang-orang yang ketik kata kunci tertentu itu yang anda targeting itu itu bisa anda jadikan custom audience contoh di dalam dashboard nya itu seperti ini contoh anda mau jualan jaket kulit motor gitu ya nah kalau yang purchase intention anda pilih seperti ini jadi anda bisa masukkan kata kuncinya jaket kulit, jaket motor sebenarnya bukan kata kunci tapi lebih karena interest sih nah dia akan dia akan nyari dia akan kumpulin orang-orang yang punya interest nya seperti ini jaket kulit, jaket motor, motor classing, motor Vespa ya ke dalam satu audience nah selain itu selain anda menggunakan keyword ini yang paling keren adalah anda bisa menambahkan ini nih yang dibawah nih bisa situs situs ya bisa masukkan aplikasi bisa masukkan orang-orang yang sedang mengunjungi tempat tertentu gitu itu bisa, bisa dilakukan nah contohnya jadinya kayak gini nih ya jadi kalau saat anda masukkan tadi yang interest nya di atas sama url situs jadinya kayak gitu nah pertanyaannya adalah bisa gak url link atau situsnya kompetitor kita ambil bisa ya jawabannya bisa selama dia menggunakan selama dia berada di dalam propertinya Google ya jadi audience yang mengunjungi situs itu masih pakai browser nya Chrome terus masih pakai HP nya Android dan intinya yang masih bisa kelaca Google bisa tapi tapi bukan berarti si pelanggannya kompetitor itu anda ambil enggak karena yang dia lakukan adalah oke dia udah tahu orang-orang yang mengunjungi situs ini itu karakteristiknya seperti apa dia akan bentuk audience-audience yang kurang lebih seperti itu ya jadi bukan bukan pelanggannya anda ambil enggak enggak, enggak seperti itu dan itu bisa sampai deep URL deep URL itu maksud saya contoh yang saya masukkan sini kayak dibeli-beli dijual jaket motor jadi bener-bener di kategori jaket motor atau bahkan lebih dalam lagi di Tokopedia contohnya masuknya ke halaman produknya anda bisa lakukan seperti itu dan itu bisa dibentuk oleh si Google dan kalau anda perhatikan yang sebelah kanan itu dia bahkan tunjukkan dalam seminggu perkiraan impresinya itu atau iklan anda tayang itu bisa 1-5 miliar impresi terus yang lebih hebatnya lagi anda perhatikan enggak untuk gendernya dia bisa langsung ngasih tahu bahwa jaket kulit motor itu 59% cowok usianya 28% di 25-34 dan biasanya keren ya sampai sana topiknya bahkan dia bisa kasih sugestion juga topiknya apa aja nah ini kerennya custom audience yang di Google dan ini gak bisa anda temukan di platform lain gitu nah ini untuk people targeting ya selanjutnya kita masuk ke content targeting nah content targeting itu ada topik keyword sama placement jadi maksudnya apa jadi kalau anda melakukan targetingnya untuk konten berarti anda bisa memilih topik-topik apa saja di sebuah situs atau keyword-keyword yang dimiliki oleh sebuah situs jadi ini bukan ke target audiensnya ya jadi artinya siapapun yang masuk ke halaman yang anda targeting tadi atau topik yang anda pilih tadi maka dia akan kena iklan anda jadi kebalikannya kalau tadi dia gak ngelihat situsnya dia gak ngelihat placementnya gak ngelihat topiknya apa jadi targetingnya itu bakal ngikut ke orangnya jadi dia orang itu kalau lagi buka situs mobil ya tetap kena iklan kolesterol contohnya tadi tapi kalau yang ini beda nih kalau dia gak ngelihat konten kolesterol iklan anda itu gak akan muncul kalau iklan maksud saya kalau situsnya itu topiknya mobil gitu ya maka iklan kolesterol anda itu gak akan muncul di halaman itu gitu bedanya itu sih konten sama apa contohnya kayak gini nih ini targeting topik sih jadi kalau anda lihat ini kan situs portal kecantikan tuh nah di sebelah kanannya tuh iklannya semua benar-benar tentang kecantikan ya dan ini yang dia menggunakan kalau tadi yang saya bilang tentang mesin kontekstualnya ya nah ini sebenarnya jadi dia pakenya disini ini tentang kecantikan ya lalu contoh kalau anda targeting keyword contoh krim pemutih maka ini ya jadi ini krim pemutih terus kontennya juga isinya krim pemutih gitu ya iklannya juga sama tentang pemutih tubuh gitu ini targeting keyword nah sedangkan kalau kayak gini nih ini juga bisa beda banget nih ya isi beritanya itu tentang sejarah stasiun Depok tapi itunya uban-uban gitu ya itu targeting placement nah ini ya contohnya jadi suggestionnya adalah Anda penting untuk menggunakan display keyword sih sebenarnya untuk memulai jadi jangan gunakan yang lain karena display keyword ini paling kecil dan paling bukan murah sih karena jangkauannya lebih sedikit artinya budget yang Anda keluarkan pun untuk testing di awal lebih kecil nah oke kita sampai sini agak kebut ya udah mau habis soalnya bidding type nah disini ada automatic sama manual nah automatic bid itu ada namanya maksimas klik target CPA target ROAS dan viable CPM nah saya menjelaskan yang maksimas klik sama target CPA karena yang pertama maksimas klik sebenarnya tujuannya untuk mendatangkan klik sebanyak-banyaknya sih ke situs Anda dan berikutnya yang paling yang cukup penting adalah target CPA target CPA ini goal utamanya adalah untuk mendapatkan nilai cost per acquisition yang sesuai dengan yang Anda tentukan jadi algoritma Google sendiri yang akan berjuang untuk itu CPA itu bisa purchase, bisa lead, sign up, install aplikasi, call, teleponnya atau lihat halaman tertentu ya contohnya seperti ini nih harganya 1 juta contoh ya sepatunya profitnya 20% ya contoh ya 200 ribu maka target CPA nya berapa? Anda bisa untuk purchase Anda bisa tentukan target CPA nya contoh 100 ribu supaya Anda masih bisa untung 100 ribu ya sedangkan kalau lead, lead itu kan ada tentu tidak semua lead bisa jadi purchase contoh lah kalau 25% conversion rate nya maka Anda tentukan target CPA nya 25 ribu supaya pada saat ada 4 lead jadi 1 artinya Anda masih untung 100 ribu contohnya gitu ya dan hebatnya adalah kalau Google ini target CPA nya itu benar-benar hampir menyerupai apa yang kita mau jadi contoh di dashboard ini saya targetnya 40 ribu aktual CPA nya itu di 42 ribu artinya hampir-hampir itu hampir sesuai dengan apa yang saya mau itu hebatnya di Google sih kalau di platform lain bisa berubah sih Anda bisa taruh 40 ribu dia bisa saja dapatnya 100 ribu bedanya gitu sargesinya apa? untuk yang ini start selalu dari maksimas klik karena Anda perlu data dulu setelah sudah dapat baru switch ke target CPA gitu yang terakhir setelah pakai GDN ini evaluasi, optimasi, dan scaling dan ini cepat aja sih evaluasi iklan bisa Anda lakukan biasanya 3-5 hari lah sesuai dengan indikator metrik lalu Anda setelah itu lakukan optimasi Anda tetangkan winning ads terus hentikan iklan yang gak perform terus Anda bisa iklankan kembali ke target audience yang sama sih cari iklan yang berbeda lagi lalu setelah itu Anda scaling scaling iklan itu ada dua scale up dan scale out kalau scale up itu naikin budget kalau scale out dia perlu asasaran nah kita masuk di satu-satu deh biar lebih ini ya Google di GSN untuk evaluasi dan optimasi itu ada sebenarnya ada beberapa yang harus dilakukan dari sistem quality score average position CTR sama conversion rate dan bidding cuma yang saya bahas sedua ya yang sistem sama CTR nah sistem ini penting karena pada saat iklan Anda berjalan Anda bisa lihat sistem untuk mengetahui kata-kata kunci lain yang ternyata hasilin konversi bagus dan belum Anda target nah ini penting Anda perlu masuk ambil itu semua dan Anda masukkan kembali ke iklan Anda ya lalu untuk yang add copy nah untuk GSN ini GSN sendiri saya apalagi untuk keyword-keyword yang lebih sifatnya general ya lebih ke levelnya berarti awareness artinya level general itu contoh kalau kamera kita bicara kamera deh kamera dengan model contoh Canon D50 gitu nah itu udah buying keyword itu CTR-nya harus tinggi harus tinggi di atas 15% kalau bisa terus kalau yang lebih general artinya kamera Canon nah itu lebih general ya itu Anda bisa minimal sih di 5% untuk CTR-nya ya dan Anda bisa lihat di dashboard itu ada di sini yang di interaction rate nah disini nah ini juga sama add copy-nya segitu ya kurang lebih CTR-nya sorry nah sekarang kita masuk ke scaling nah untuk di GSN sendiri itu scaling-nya gimana kalau scale-up itu gampang sebenarnya cuma naikin budget doang naikin budget-nya di kalau dari awalnya 50 ribu Anda naikin ke 100 ribu gitu kalau GSN sih sebenarnya nggak terlalu terlalu kuatir dengan performa iklan pada saat kita scale-up sih karena cenderung stabil sedangkan scale-outnya gimana scale-outnya artinya Anda tambahkan tema-tema keyword baru pakai ad group-ad group yang baru ya itu Anda lakukan di sini untuk scale-out supaya memperluas lagi penjualan Anda maksudnya ya nah sekarang kita masuk yang di GDN lalu GDN untuk evaluasi dan optimasinya gimana itu ya ini juga banyak sebenarnya ada impression yang harus kita optimasi CTR-nya, targeting-nya, conversion exclusion switch bidding strategy ada optimasi lanjutan ada ad scheduling kenapa lebih banyak GDN karena GDN itu memang ibaratnya monsternya sih ini udah monsternya jadi kita perlu banyak hal yang perlu kita apa ya kita lakukan supaya dia itu menjadi bagus nggak bisa sesimpel GSN oleh sebab itu makanya kalau ada yang mau belajar Google Ads atau nanya kalau Google Ads saya mau mulai dari mana saya biasa saraninya mulai dari GSN dulu Google Search Ads dulu karena kalau udah masuk ke GDN langsung itu udah ibaratnya maboknya udah parah udah bingungnya udah kebangetan jadinya oke kita masuk ke yang CTR ya untuk CTR ad copy nah GDN ini cukup rendah yang diperlukan adalah untuk CTR sebaiknya di minimal 1% gitu sih jadi nggak perlu setinggi di GSN ya kenapa kalau GDN-nya itu CTR-nya rendah alasannya sebenarnya nggak karena GDN ini rata-rata berada di level yang aware kalau tadi temen-temen lihat yang flow customer journey tadi ya dari aware, consider, intent, sama design biasanya ada di level aware nah di level aware ini itu normal kalau CTR-nya lebih rendah jauh lalu untuk scaling-nya bagaimana? untuk scaling di GDN sama scale up itu pebesar budget ikan cuma jangan terlalu ini juga ya kalau untuk awal ya apalagi Anda masih pakai maksimus klik itu nggak bisa kita lakukan secara masif contoh dari 100 ribu naik langsung jadi 5 juta sehari gitu nggak bisa juga kecuali Anda sudah masuk di target CPA kalau target CPA itu bisa bisa dilakukan dan untuk scale up-nya kalau tadi di GSN itu kita perbanyak tema keyword kalau scale up di GDN kita perbanyak kelompok targeting-nya target audience-nya jadi contoh kalau yang tadi awalnya target-nya cuma jaket kulit motor kita akan perbanyak lagi di contoh motor klasik atau motor atau motor Harley Davidson gitu ya intinya perbanyak perbanyak kelompoknya sih itu untuk scaling out dan lakukannya itu jangan scale out langsung tapi pada saat iklan Anda udah bagus Anda scale up dulu karena kita butuh data untuk mesin learning-nya itu bekerja pada saat udah tercapai itu semua Anda baru lakukan scale out intinya sebenarnya sih kayak gitu ok ini sih udah selesai akhirnya jadi cara gitu beriklan di Google Ads itu ada 5 step ya ada yang riset target audience lalu membangun aset online yang convert mendatakan calon customer pakai GSN lalu pakai GDN dan terakhir evaluasi optimasi dan scaling ok nah sampai sini siapa yang yakin bisnisnya bakal bisa lebih berkembang setelah menerapkan 5 langkah tadi boleh tulis lagi saya banyak boleh sip yes ya itu dan saya yakin sih Google Ads ini yang bisa bisa membantu bisnis Anda meningkatkan penghasilan berkala-kala lipat dengan bisa jangkau lebih banyak lagi pelanggan baru apalagi ya seluruh Indonesia yang saya lakukan selama ini memang seluruh Indonesia kan jadi saya yakin pasti Anda juga bisa mendatangkan potensial customer yang high quality tentu itu keunggulannya Google Ads dan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan SEO itu sudah pasti ya membantu brand, produk, atau jasa Anda menjangkau target market yang lebih luas lagi nah akhirnya berakhir juga materinya tapi perjalanan Anda itu sebenarnya nggak selesai sampai sini karena justru setelah tahu ada potensi seperti ini maka perjalanan teman-teman itu sebenarnya baru mulai baru mulai ya jadi jangan biarkan ini hanya menjadi angan-angan impian atau mimpi doang gitu jadikan ini sebagai motivasi untuk belajar lebih jauh lagi ok sampai disini terima kasih dulu nih ok ok mas saya remove spot that dulu ya mas ok ok thank you banget nih mas Benny sudah paparannya udah lengkap banget nih udah 2 jam lebih ya kan tentang apa sih itu Google Ads dan gimana sih trik-triknya untuk pakai platform digital tersebut ok sebelum itu ada yang ingin bertanya secara langsung lagi nih mas boleh ya kita buka ini dari mas Opix aja nih coba saya buka dulu halo mas Opix halo mas halo Bang Benny iya aduh ini bagus banget sih makasih banget mas keren banget sih jadi kita tahu tuh Google Ads tuh keren banget ternyata terus ternyata penting banget tuh konferensi tracking ini cepet aja sih ada yang pengen tanyakan nah sekarang nih saya kebetulan di bisnis kuliner nih Bang Benny dimana landing page nya tuh kan biasanya tuh hanya di 2 aplikasi itu GoFood dan GrabFood ya oke nah itu mah jangan diharap kita bisa dapat conversion tracking ya nah terus pertanyaan saya apakah efektif kita pengusaha kuliner untuk bikin website sebagai landing page dimana yang kita tahu tuh orang kalau order makanan tuh udah dipastikan hanya menggunakan 2 aplikasi itu nah terus yang kedua berapa sih idealnya presentasi konversi itu aja sih mas oke makasih mas ya oke untuk kalau saya menurut saya sih untuk kuliner pun tetap harus dibikin karena di dalam Google Ads itu sendiri kita bisa melakukan targeting berdasarkan radius 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 dalam artian kita tahu lokasi kita dimana kita bisa set lokasinya 5 km contohnya radius 5 km dari apa restoran kita atau tempat makan kita itu bisa dijangkau sih jadi orang-orang yang ada di situ situ contoh lagi nyari ayam goreng gitu ayam goreng enak kemana nih keluar iklan kita dan pada saat itu pada saat iklan kita keluar kita arahkan website kita tunjukkan menunya kita bikin mereka lebih impulsif lebih appealing lagi setelah itu kalau dia mau beli kalau bapak mau terima ordernya langsung boleh atau mau diarahkan lagi ke GoFood atau GrabFood ya boleh juga intinya dengan begitu artinya dia lebih soalnya kalau dia masuk ke dalam GoFood contohnya GoFood atau GrabFood itu kan terbatas tuh kan ngeliatnya ngeliatnya oh iya cuma gambarnya kita gak bisa ngasih pesan marketing kita yang lebih 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 menggairahkan yang lebih menggugas selera dia kan gak bisa itu pertama kedua adalah pada saat dia ketik contoh ayam goreng di GoFood atau GrabFood itu kan pesaninya banyak tuh iya kan nah kalau kita pakai Google Ads walaupun bisa jadi dia langsung ke GoFood atau itu ya ke GrabFood tapi ada ke chance juga kan dia cari cari dulu di Google lagi pengen cari makanan apa gitu kan ada chance juga seperti itu dan itu bisa bapak cek di Google Keyword Planner dulu cek dulu ini apa peminatnya banyak gak contoh bapak ada menu ayam goreng keju contoh gitu ya coba cari dulu ayam goreng keju banyak gak kalau ada berarti itu potensi potensial daripada dia cari di GrabFood langsung bapak bisa pakai di Google Ads dan arahin langsung ke ini ke situs bapak gitu artinya lebih minim kompetisi kan jadi ya gitu oke mudah-mudahan terjawab ya Mas Opik atas pertanyaannya oke Mas Ben mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari kolom chat nih terakhir nih so like lihat waktu juga kan ini terakhir banget nih dari Batik Kumu saya Poni dari Batik Kumu Pati dia nanya berapa budget terkecil untuk beriklan di Google Ads adakah support untuk para UKM mengenai Ads ini makasih oke seperti itu budget terkecil biasanya di Google Search sih Google Search itu bisa dengan 50 ribu lah sehari udah bisa jalan kok 15 ribu berarti udah bisa jalan di Google Search oke oke mungkin kalau melihat waktu sudah menunjukkan pukul 15.09 nih Mas Ben yang artinya sesi ini sudah di ujung acara mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu sekalian yang belum semua pertanyaannya kita bisa bacakan satu persatu karena materinya juga kompleks banget nih banyak lengkap ya kan tapi sebelum itu kita pilih dulu nih Pak Ben kira-kira siapa nih dua orang yang beruntung pada hari ini yang pertanyaannya menurut Pak Bini yang paling terbaik lah oke boleh sama yang tadi yang nanyanya expert tuh yang nanyanya oh Mas Edward ya tadi nanyanya langsung iya Mas Edward sama tadi Bu Chris siapa Bu Christina ya Oh Bu Christine Natasha iya oke berarti untuk Mas Edward dan Bu Christine Natasha boleh langsung aja nanti follow IGnya Spesko langsung aja di DM alamatnya dan nama alamat lengkapnya dan namanya nanti akan dihubungi kembali oleh Humas kita oke dan mau infokan juga untuk yang sudah mengisi daftar hadir hari ini dan sudah terdaftar di data okm.smesko.go.id e-sertifikat akan dikirim ke email masing-masing peserta setelah seluruh rangkaian webinar ini selesai oke untuk para peserta hari ini jangan khawatir karena masih ada sesi berikutnya sampai tanggal 11 Agustus nanti masih banyak acara juga topik-topik dan narasumber yang menarik yang bisa Bapak Ibu pantau di Instagram Spesko Indonesia dan apabila yang ingin menonton ulang sesi sebelumnya bisa juga ke channel kita di Spesko Indonesia dan untuk sesi hari ini akan di upload besok sore oke akhir kata terima kasih banyak thank you so much Pak Benny makasih banget udah sharing banget insight-insight buat kita juga nih yang baru-baru ya kan oke semoga yang disampaikan bisa jadi bermanfaat dan menjadi barokah juga buat kita oke kita tutup acara webinar hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore terima kasih Pas Ben terima kasih teman-teman 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 terima kasih teman-teman